Gue gak tau triggernya apa, cuman kayak gue ngeliat nyokap gue kayak begitu tuh kayak Ih bangun lo Tan, lo jangan mimpi terus gitu Jangan ngayal mulu ngeliat orang lain bisa hidup enak, lo tiba-tiba pengen enak tapi kondisi keluarga lo gak enak Akhirnya gue mikir gue gak bisa minta terus gitu Jadi daripada marah-marah akhirnya yaudahlah berbuat sesuatu Berbuat sesuatu, ya kecil sih memang kan saat itu bantuin, gue minta ma minta duit dong buat modalin bikin Ice Blend Lo disitu udah ada Ice Blend, terus gue bantuin nyokap buat jualan sayur, terus segala macem Udah Enak Ice Blend lu Alhamdulillah sih rasanya sama ya Punya poster ya si Shiloh 7? Ada dong Di kamar? Ada dong Dapet dari mana? Dia ada Ahai sempet ada, sempet bikin special edition Shiloh 7 tuh gue beli Yang paling lo suka dari Shiloh siapa? Semua ya kayaknya Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak boleh, gak boleh, pilih Pilih, 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 pilih Siapa yang paling lo suka di Shiloh 7? Bang gitu atau enggak? Eh, iya kan Arda juga gak akan cemburu Gak akan cemburu Iya terus kenapa lo gak mau nyebut? Ya gapapa lah, anak-anak Sila juga gak akan ada yang, ih kok gue gak dipilih Tau mereka, gue kalo ketawa mereka masih starstruck gitu Iya, siap, siap Gila gue paling takut wawancara sama lo tuh begini nih Andai aku telah dewasa Ingin aku persembahkan Udah, udah cukup, cukup, cukup Cukup, cukup, cukup Kenapa? Halo teman sekelas, saya Soleh Solehun Selamat datang di Podcast Naiklas Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik Bintang tamu kita kali ini seorang vokalis yang paten dan suka berteriak-teriak Terus manggil-manggil Hei, yang ada di sana Ini muka gue udah keliatan belum sih? Udah udah keliatan, gak ada soal-soal misteri-misteri Gue pikir kan masih di Lagian di thumbnail kan udah ada judulnya Oh iya juga, ya ampun Oke teman sekelas Beri tepuk tangan untuk Tantri Salindri Ikhlas Sari Aduh lengkap sekali Tantri Kotak Ada Ikhlas Sarinya ya? Ikhlas banget hidup gue Bener, ikhlas hidup Iya Kudu di jalanin doa kan Kang Soleh Kalau orang tua menyematkan nama itu sebagian dari doa Jadi berharap kalau anaknya tuh menjalani kehidupan itu dengan ikhlas Selama ini gimana hasilnya? Ya gitu lah, harus dijawab gak sih? Ya dijawab dong Orang kita disini mau melakukan tanya jawab Aduh Disclaimer hidup saya tuh gak menarik guys Ya kan menarik tidak menarik tergantung sudut pandang Yang penting kan patent Paten Itu asli gue Gimana? Emang selama ini hidup lu dijalani dengan ikhlas apa gimana? Dijalanin dengan apa ya? Dengan Dengan apa adanya aja Kalau dikasih ini ya Kan kalau di hidup gue tuh selalu dipilihan-pilihan gitu loh Kang Gimana misalnya? Jadi misalnya Waktu pas yang paling teringat lah Dulu tuh pas bokap gue sempet sakit Itu gue mau masuk beasiswa Dapat beasiswa di salah satu universitas Terus tiba-tiba bokap gue sakit Nah gue harus mengikhlaskan gue tidak melanjutkan kuliah Karena memang bokap gue udah pensiun dini gitu Orang pertama itu salah satu yang teringat ya Ada beberapa lagi step-step yang gue akhirnya Ya masih banyak lah intinya Berhadapan dengan satu peristiwa yang gue harus memilih gitu Nah itu ada tingkat keikhlasannya tuh levelnya beda-beda tuh Yang paling berat di mana? Ya kalau ngomongin ego anak muda mungkin waktu itu itu kali ya Karena kan saat itu kalau udah anak SMA keluar Terus gue dapet beasiswa Gue gak bisa ngelanjutin tuh rasanya kayak Kenapa harus gue sih gitu Kenapa gue gak bisa ngelanjutin pendidikan sih Terus kenapa harus kondisinya Temen-temen gue lagi kuliah disana-sini pamer gue tuh fakultas ini bla 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 Gue yang kayak cuman di rumah doang gitu Jadi ya itu sih mungkin Tapi kalau kesini-sini ya gue ngejalaninnya ya Dibilang enjoy aja ya enjoy aja lah namanya hidup Berarti waktu harus merelakan tidak kuliah tuh sempet ada kayak sedih juga ya? Sedih lah karena kan anak muda ya Kang ya Kalau anak muda maksudnya ego-ego nya tuh masih tinggi banget gitu Masih mikir ini gue, gue tuh mau ini, gue mau ini Tapi pas itu tiba-tiba kayak titik hidup gue tuh kayak dibalik Gak bisa lu gak mikirin, gak bisa mikirin diri lu sendiri gitu Terus mikirin keluarga lu juga Disitu tuh gue kayak yang oh iya gue anak pertama Oke Adek-adek lu berapa? Satu Oh berdua berarti? Berdua, satu tuh gue lulus SMA dan gue masih SMP Jadi duit, bokap gue tuh karyawan swasta Jadi kayak pensiun dini tuh cuma dikasih duit pesangon segitu Terus lu ngelanjutin hidup deh gitu kan Akhirnya bokap gue, gue mikir adek gue masih SMP Dia masih butuh biaya sekolah Nyokap gue juga ibu rumah tangga Jadi kita bener-bener survive banget disitu tuh Nyokap gue jualan sayur, jualan nasi uduk Gue bantuin bikin ice blend Buat hidup minimal gue gak minta uang jajan lah Gitu, dari situ kayak gimana ya Disaat momen anak muda yang pengen banget nunjukin sesuatu Tiba-tiba dipatahin sama kondisi yang memang lo harus naik level dari sisi kehidupan lo nih Gitu, naik levelnya gue tuh yang temen-temen gue naik levelnya satu tingkat Untuk dapetin titel sarjana Nah gue tuh sarjana-sarjana kehidupan Gak ada S1, S2, S3 tuh SK Marah gak sama kondisi waktu itu? Gak munafik marah lah pasti Gitu, saat itu pasti marah gue kayak yang Kenapa harus gue sih? Gitu kan Itu butuh proses Apa? Proses memaafkannya tuh cukup lumayan lama ya Cuman karena Karena gue Ya syukurnya Gue dididik Ada maksudnya Ya Apa ya? Agama lah ya Maksudnya jadi Kita tuh kayak gue di brand wash sama nyokap gue tuh ya Namanya hidup tuh kan setiap orang beda-beda Gak bisa lo samain ngeliat orang A Apa? Dia bisa dapetin ini dengan mudah Tapi kalo lo harus berjuang ya memang Semua orang punya Punya caranya masing-masing Nah mungkin kehidupan keluarga kita harus melalui fase ini gitu Waktu itu Apa yang bikin lo akhirnya mengikhlaskan? Setelah berapa lama itu? Apa ya? Dah ngorek-ngorek lagi ya Gak dulu Apa yang bisa mengikhlaskan ya? Ya karena gue Kalo gue Memaksakan kehendak gue sebagai anak muda Yang gak mungkin bisa dibalik Maksudnya Gak mungkin sesuai sama apa yang gue pengen Toh gue ngeliat bokap gue juga udah saat itu Tidur aja nyokap gue banting tulang Masa iya sih gitu Akhirnya gue udah gak tau Gue gak tau triggernya apa Cuman kayak Gue ngeliat nyokap gue kayak begitu tuh kayak Ih bangun lo Tan gitu Lo jangan mimpi terus gitu Jangan ngayal mulu Ngeliat orang lain bisa hidup enak Lo tiba-tiba pengen enak tapi kondisi keluarga lo gak enak gitu Jadi yaudah kayaknya itu deh Mungkin ada Mungkin ada momen itu yang akhirnya gue mikir gue gak bisa minta terus Jadi daripada marah-marah akhirnya yaudahlah berbuat sesuatu Berbuat sesuatu Ya kecil sih memang kan saat itu bantuin Gue minta ma minta duit dong buat modalin bikin ice blend Lo disitu udah ada ice blend Terus gue bantuin nyokap buat jualan sayur terus segala macem Udah Jualan sayur itu dirumah? Dirumah jadi pagi-pagi Pagi-pagi nyokap gue itu belanja ke pasar jam 3 Nyokap sendirian ya karena kan bokap gue udah sakit kan Nyokap gue belanja sayur pagi-pagi jam 3 itu udah harus masak nasi uduk balik dari pasar Nasi uduk buat pagi-pagi terus sambil jualan sayur Nah gue tuh yang jaga jualan sayurnya sambil jualan ice blend Di warung itu jadi lu ada usaha sendiri gitu ice blend Di garasi, ya ya Enak ice blend lu? Alhamdulillah sih rasanya sama ya Karena kan tersaset Itu berapa lama lu menjalani kehidupan yang bisa dibilang berat itu? Berapa lama ya? Gue lulus 2007 Saat itu 2007 ke 2000 Eh kaya lah kaya lah kaya lah kaya lah kaya lah Bokap gue tuh kena Kena 2006 kalo gak salah Sakitnya Sakitnya, nah itu entah bersama nah itu Ada titik balik dimana saat gue mengikhlaskan level naik tangga itu Tiba-tiba peng ada tawaran si kotak Masuk jadi vokalis kotak Nah itu disitu tuh Gue kaya ngerasa oh Pilihan yang gue hadapi ini dengan kerelaan yang gue jalanin ini ternyata ada bonusnya nih gitu Disaat lu udah pasrah ikhlas Tawaran kotak Tawaran itu muncul gitu Walaupun memang waktu pas lagi jadi vokalis kotak gak langsung gue tiba-tiba langsung tenar gitu Enggak itu proses juga yang harus adaptasi sama nerak kotak segala macem gitu Tapi waktu itu apa yang terbersit di benak lu ketika Waduh ada tawaran nih Yang terbersit ya mau lah karena kan gue kan udah mulai Gue tuh masuk dream band Gue kan dream band juga nih kan Dream band 2005 Bareng sama Ares waktu itu 2005 Kita 4 besar Ya 2005 2006 tuh kan gak Kalo 4 besar kan memang gak terlalu yang manggungnya gimana-gimana banget kan ya Nah itu tawaran itu muncul tuh di 2006 itu pas lagi bokap kan Ngeliat kotak saat itu kan dia band besar juga saat itu Jadi kayak yang wah ada tawaran di satu company yang sama High Music Record Ya mau lah gitu Karena memang suka sama musiknya kotak juga gitu Dan gue banget gitu istilahnya Apa ada ini gak akhirnya Wah ini yang bisa menyelamatkan hidupku? Saat itu iya ada Tapi pas dijalanin gak gitu juga gitu Jadi kayak wah gokil sih Jadi kayak butuh waktu berapa tahun ya Cukup lumayan lama lah untuk bisa menggantikan posisi yang memang sebelumnya gitu Karena untuk meyakinkan orang-orang Mungkin satu tuh yang tau lingkupnya kotak tuh era-era tahun dream band aja lah ya Kan cuma di TV tujuh Cuma nama kotak kan cukup besar Nah pas lagi awal-awal mangung tuh Masih orang-orang masih beranggapan Ini bukan vokalisnya nih Ini krunya nih Ini apa segala macam Masih begitu gitu Jadi ya gak semudah Tiba-tiba lo masuk kotak Lo bisa langsung jebret tenar gitu Enggak juga Apakah musik menemani lo disaat lo sedih waktu Maksudnya down pas gak bisa kuliah itu? Musik Enggak juga sih Enggak juga sih Gue aslinya gue nih Kang Gue tuh bukan yang bener-bener ngikutin perkembangan musik sebenernya Gue tuh dicekokin sama lagu-lagu yang bokap gue suka Gitu Jadi gue untuk beli kaset aja tuh bener-bener pake uang jajan gue bulanan Kan gue bulanan dapet nih 200 ribu bulanan Jadi gimana caranya gue dapetin kaset yang gue mau Kaset pertama yang gue beli tuh kasetnya Shilon 7 Yang album apa tuh? 7 Desember ya kalo gak salah Pokoknya warnanya pink lah itu gambar apa sih tuh beringin atau apa Pokoknya itulah Itu Yang sebelum-sebelumnya musik-musik yang gue dengar itu musik-musiknya bokap Rock-rock Ya Skorpion Ebibayen Terus abis itu ya Siapa Niki Astria Panggung Cezasmi yang model-model begitu gitu Jadi ya akhirnya terbentuk lah karakternya mungkin disitu 7 Desember kenapa lo beli waktu itu? Saat itu Saat itu gue Punya duitnya pas lagi Shilon 7 baru ngerilis album itu kalo gak salah Jadi itu album yang keluar dan lo lagi penyudit udah lah beli ini aja Ya dan emang gue suka Dan gue suka banget Shilon 7 Apa yang bikin lo suka mereka? Awal kali kenapa gue suka Shilon 7 itu Karena dia band Jogja Itu aja Nyokap gue orang Jogja Itu sesimpel itu sih Dia band Jogja Nyokap gue orang Jogja Gue udah lama gak ke Jogja Gue pengen dengerin musik mereka biar gue kangen Jogja Gitu Jadi mau minta tantangan juga susah Gitu Buat Hai 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 majalah Hai Jadi ada Hai sempet bikin special edition Shilon 7 gue beli Yang paling lo suka dari Shila siapa? Semuanya kayaknya Gak ada Gak bisa gak biasa mau Gak boleh gak boleh Pilih 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 Siapa yang paling lo suka di Shilon 7? Bang gitu atau em Iya kan Arda juga gak akan cemburu Gak akan cemburu Iya terus kenapa lo gak mau nyebut Ya gapapa lah Anak-anak Shila juga gak akan ada yang Ih kok gue gak dipilih Tau mereka Iya siapa 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 Sama Iya sama Kang Eh sama Kang Sama Mas Duta Sama Mas Eros Sama Anton Ya itu semua semuanya Gak ada gak ada Lu harus milih Siapa yang paling lo suka Gak mungkin suka semua Kalau kita suka sama satu band Pasti ada satu orang yang kita suka Ada antara semua Gila gue paling takut Wawancara sama lo tuh begini nih Sama Duta Hei 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 Kenapa anda tersipu Gue tuh ya astagfirullahaladzim Jadi jaman Jaman dulu kan kita masih telepon rumah tuh ya Iya Terus telepon rumah gue tuh di Dikunci kan Kang Nah jaman dulu nih guys Temen-temen sekelas Itu tuh Kalau Teleponnya di kunci Kita punya cara sendiri untuk bisa nelfon kan Tak 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 Gitu kan ya Jadi gue nemu nomor telepon rumahnya Mas Duta Entah dari mana Pokoknya depannya itu 0274 ya kan Udah gue percaya itu Jogja Gue telepon dong setiap hari Itu yang nelfon tuh Salah sambong Seperti kayak gitu segala macem Dutanya tidur Seperti kayak gitu Tapi sebenernya gue yakin tuh bukan rumahnya Mas Duta Jadi ya Ampe Tagihan bulanan tuh jebol Ampe berapa-berapa 800 ribu lah Gue telepon interlokal tuh ke Jogja Apa yang lu harapkan Dari menelpon Penyanyi itu Yang bahkan tidak tau lu Saya mengharapkan di notice aja Ada seorang tantri Anak dari Cimone Yang ngefans sama mereka Udah Udah ada bayangan gak di benak waktu itu ya Ah kalo diangkat nih sama Duta Apa yang mau lu katakan Gak bisa ngomong juga sih sebenernya Gak bisa ngomong lah Cuman kepuasan batin aja Gue punya nomor teleponnya nih Kan jaman dulu kita punya Nomor telepon tuh dicatat pake Iya buku kecil Yang misalkan gitu Jadi ya Kebangganya Duta Wih Ada nomornya 0274 Enggak Lu kenapa itu tau Apa Kenapa lu bisa meyakini Bahwa itu Nomor Nomor Jogja Nomor rumahnya Duta Iya Gue tau itu nomor Jogja aja Gak tau itu rumah Duta 0274 nya Jogja kan Jadi gue mikir Yaudah ini nomor Jogja pasti rumah Duta Tapi dasarnya ngebeko aja 0274 kan banyak ya rumahnya gitu Duta udah pernah tau cerita ini Tau Terus apa kata dia Gue malu pokoknya Apa kata dia Dia hanya tersipu malu Tapi sekarang punya nomor Duta beneran Enggak ada Saking gue ngefansnya Gue follow instagramnya iya Tapi gue gak pernah Paling waktu itu cuma bisa dihitung Dua kali DM gue DM pertama atau pas lagi kolaborasi pertama kali Yang kedua pas kemarin dia Konser gue gak bisa nonton Yang di Jakarta itu Itu gue kayak kapan lagi mas gitu Cuman itu doang Terus dijawab gak Madya Dijawab Cuman kayak Terakhir tuh ketemu Waktu pas lagi di nonton Red Hot Ketemu Terus ya pengen minta foto ya malu Kenapa Gak tau masih starstruck aja Gue masih pengen Gue masih pengen ada sosok idola aja gitu Karena kalo misalnya jadi temen tuh ilang aja semuanya Menurut gue Tapi kan minta foto bareng gak akan Abis itu minta foto Jadi mudah Ada foto berdua? Ada dong Gue cerita laki gue biasa aja Mungkin gue tersipu-sipu ya maaf ya Aduh malu Dicetak gak? Enggak lah Taruh di dompet Dijadikan ini wallpaper Udah kan Ganti topik Eh ini menarik gitu Kan lu tadi bilang hidup lu gak menarik Ya ini menarik lah Hai Sila geng Kapan pertama kali lu ketemu Duta? Aduh Yang Beneran setelah lu jadi tantri kotak ya Iya 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 Di SCTV waktu itu Tahun? Lupa Lupa tahun berapa Album berapa lah kira-kira Sumpah lupa Apa momennya? Tapi bukan Mas Duta Gue ketemu Mas Eros dulu waktu itu Eh gue lupa ya Allah Pokoknya di studio Penta waktu itu Acaranya acara apa gue lupa Terus yang pertama kali gue omongin cuman Clipping itu Karena gue punya temen Gue punya temen namanya Nanda Kita sama-sama fansnya Sheila lah Kita sama-sama bikin clipping Dulu waktu pas bikin clipping Itu ada omongan diantara kita berdua Pokoknya Kalau siapapun nanti ketemu sama Sheila on 7 Kita kasih clipping ini sama mereka ya Itu dulu gue masih inget banget kata-kata itu Nah makanya pas ketemu sama mereka si Mas Eros itu Mas aku tuh punya clipping Tapi clippingnya Banjir Jadi gak tau kemana gitu Hasil clippingnya Terus ya udah Oh iya 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 Akhirnya pas lagi Alhamdulillah nih pas udah punya penghasilan Langsung ngubungin kolektor CD Jadi semua CD kaset gue beli Gue minta tanda tangan pokoknya Jadi kayak memuaskan batin kemarin tuh Dulu tuh gue gak bisa Harus bener-bener effort banget Untuk beli satu kasetnya mereka Kalau sama Eros gak starstruck Sama Cuman Gak terlalu deg-degan Iya Ya ampun udah punya anak dua loh gue nih Oke Loh gak apa-apa dong Iya 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 Kan ini mengagumi penyanyi Betul 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 Kok lu kayak merasa bersalah gitu sih Ya salting saya jadinya kan Kan gak ada Duta nya disini Oh iya kita panggil Duta Tantri Tau gak kami sudah menghubungi Duta Itu penting ya ya Oke Lagu Sila yang paling lu banget? Semua ya Kalo gak lagu pertama deh Lagu yang membuat lu jatuh cinta sama Silawan Seven Sevia Kenapa? Kenapa ya Ya Zaman dulu gue gak bisa mikir lagu ini ke begini-begini enggak sih Cuman kayak yang nyantol aja Apa ada bayangan di benak lu pengen jadi kekasih gelapnya Duta Gak 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 sejauh itu gue anak SMP Iya kan siapa tau anak SMP juga sudah ini punya bayangan-bayangan Mungkin bukan kekasih bayangan Apa? Istri Jauh ya Ya gak apa-apa namanya juga imajinasi anak kecil kan Iya iya maaf Lo gak usah minta maaf Oke bener-bener Iya Saya kan ngefans ya Iya Udah biasa lah ya istrinya begitu kan Iya kan Ada jutaan perempuan Betul Bukan hanya saya Lanjut Waktu kolaborasi rasanya apa? Sepanjang karir saya Kang Ya ada sih beberapa event-event yang bikin deg-degan Tapi kalo kemarin itu pas kolaborasi itu saya bisa dibilang Bisa gak gue gak usah nyanyi Jadi bisa gak gue cuma nikmatin lo aja yang nyanyi Gitu Jadi Pas lagi check sound Karena memang Karena memang Kuncinya tuh beda ya Cewek yang cowok kan Jadi Mas Duta tuh Udah gak apa-apa tan Di kuncimu aja nanti aku ngikut Ya gak enak lah Terus akhirnya Cari jalan tengahnya Pas part yang harusnya aku nyanyi Beberapa kali tuh kayak diem gitu Karena apa? Gitu aja Biar aku bisa menikmati suaranya Ya kan di Tuma lu jadi penonton juga bisa Lagi kalo bisa Lagi pas Pas kemarin Ketemu akhirnya di Red Hot Nanya Mas kapan lagi konser Hanya Allah yang tau dia bilang gitu kan Yaudah aku mau nonton Gak usah kamu kolaborasi Enggak aku mau jadi penonton Pakai gue gak mau kolaborasi lagi Gue mau jadi penonton Karena susah gitu Degdegan banget atau apa Degdegan pasti Cuman Apa ya Kalo nonton Kalo Shailon Seven tuh gue pengen nonton gitu loh Tapi kan seorang penggemar Tiba-tiba bisa duet Bareng Idolanya Itu kan sebuah kebahagiaan tersendiri Cukup Kemarin udah Emang gak mau lagi? Enggak usah Karena? Bahkan sampe gini kan Ya Allah Jadi waktu pas lagi di Jogja Aku diundang buat ke tempat Kan Mas Duta ada usaha pizza Terus dia nyanyi dong Gaming-gaming gitu kan Gue tuh segen gitu buat Mas nyanyi gitu Enggak Jadi gue sih sih Menikmati Mas Duta nyanyi gitu Jadi emang gak ada kepinginan untuk duet Gimana sih? Menikmati jarak jauh tuh kayak beda gitu Kalo misalkan Jarak-jarak kan ketauan gitu Kalo misalkan kayak gimana Aku terlihat tersipunya gitu Iya Aduh malu ya Allah Lumayan lama loh nih segmen ini Ngebahas ini bisa ganti lagi Banyak kalah Katanya pengen hidup lu menarik Oh iya bener-bener aslinya gue ya Iya-iya oke Pernah dipuji gak sama Duta? Gak? Gak tau Maksudnya dia komentar yang bikin Enggak Gak pernah kayaknya Ya gak tau gak apa Gak tau gue gak mau tau Oke gue tutup kuping Sekarang masih mendengarkan lagu-lagu Sila? Yang sekarang jujur Gimana nih kalo album yang baru-baru ini memang gak Karena era-era ini apakah lu masih mendengarkan Yang sekarang jujur udah gak terlalu Apa namanya fokus gitu ngedengerin Cukup pas selingan aja denger gitu udah Cuman kalo dengerin lagu Shalon 7 yang lama masih Ada momen-momen lu terbahan dan membuka liriknya gitu Iya bener banget itu Buka ini nya ya Apa CD covernya ya Iya Kasetnya Iya Ngelatin thanks to Ada nama Tantri gak ya? Gak ada tuh Tolong Sila kalo nanti bikin album baru Terima kasih Tantri Kotak gitu Pasti bakal bikin Tantri ini Tolong ya sampaikan sama Sila Siapa tau bikin CD baru Nitip gitu Itu kalo misalnya bener ada Kang Usia saya bertambah 100 tahun lagi Gak ada mom Udah Kok udah Gak waktu akhirnya lu bisa collab Apa yang lu pikirkan ketika disitu dan Wah melihat diri lu yang senang SMP Apa yang akan lu katakan sama diri lu waktu SMP itu Kira-kira Ya Pas nyanyi itu Uncontrol yang pasti Karena gue ngerasa gue disitu fans Kan kalo misalkan kolaborasi kan memang Iya lu membawa nama lu sendiri gitu kan Tantri Kotak Atau sama Duta gitu Gue disitu gak bisa Gue gak bisa kontrol diri gue sebagai penyanyi gitu Jadi gue ajrut-ajrutan loncat-loncatnya udah Udah loncat-loncat sebagai fans aja gitu Terus gue kalo Pas lagi posisi paling cuman kayak yang Kok bisa ya gitu Gue kok bisa sih ada disini gitu Yang memang gue dulu yang ngerasa jarak kita tuh sangat jauh sekali Gue tinggal di Tangerang Mereka-mereka di Jogja Yang gue cuman punya mimpi bisa nikmatin album mereka Entah sampe kapan Kok tiba-tiba gue dikasih kesempatan bisa satu panggung bareng Itu gak pernah ada di bayangan gue sebelumnya itu gak pernah ada Cuman gue kayak sebatas fans pengen ketemu sama idolanya aja Udah Dan setelah lu liat penampilan tuh Bagus gak lu menyanyinya? Jijik gue Sumpah Beneran Jadi kalo misalnya gue nonton lagi di Youtube misalnya Kok gue begitu sih gitu Apa yang bikin lu? Kok gue begitu? Eh fales terus salting loncat-loncat gak jelas Itu kayak fans aja Padahal disitu gue memposisi Harusnya kan gue sebagai penyanyi-penyanyi tantri kotak gitu Tapi gue fansnya mereka gitu Jadi buat teman sekelas yang nonton dan melihat tantri kovales Itu sebabnya? Iya Nanda gue ajak nonton loh Terus dia gimana? Iya seneng Maksudnya kita bisa dreams come true aja bareng-bareng Kita bisa nonton konser Tapi di usia kita yang memang sudah sangat jauh gitu Clipping dia masih ada? Kayaknya masih ada kayaknya Karena rumah gue doang yang banjir sama dia Enggak Lu jatuh cinta sama musik karena apa? Jatuh cinta sama musik gue itu Kejeblos sama musik tuh karena Sebenernya bokap sih yang memang ngajakin Menggiring ya Mungkin karena bokap tuh ngeliat gue ada talenta disitu Dibilang gue cinta banget fanatik sama musik Enggak juga Karena Perjalanan gue nih di musik tuh dibilang Apa? Dibandingkan dengan beberapa orang-orang yang memang Melewati fase-fase Harus ngulik berapa lagu Ngulik Kayak nyanyi cafe segala macem Gue gak lewat itu Kang Gue tuh cepet banget gitu Bokap gue ngeliat gue punya talenta itu Ketika gue pas lagi SMP Lomba nyanyi Gue menang kali pertama itu tuh Juara tiga sih Nyanyi lagu apa? Sherina Yang? Andai aku telah dewasa Itu Andai itu terus Menang juara tiga Nah bokap gue tuh baru enggak Oh ya anak gue ternyata punya bakat dinyanyi gitu Dan bokap gue tuh juga Memang suka nyanyi gitu kan Dari situ Kelas 1 SMP gue menang Nah kelas 2 SMP startnya Bokap gue punya temen Temennya itu bikin band perempuan Namanya Athena Dia lagi nyari vokalis Nah bokap gue tuh kayak yang Yaudah deh Coba kamu nge-band Jadi gue tuh ngarain sama bokap tuh Nge-band sama Athena Rekaman Ada satu album Manggung Manggung pun waktu itu kan Karena gue biasa Yaelah nyanyiin lagu-lagu yang bokap gue suka Kan cuma karaoke di rumah doang Panggung kan gak pernah Ya standartnya paling kita nyanyi lagu Menghitung Hari Chris Dadanti Terus Yunishara Yang kalo misalnya memang di acara-acara nikahan Misalnya ada yang nyumbang gitu Nah tiba-tiba Athena tuh band rock Yang memang gue harus ngulik Lagu Red Hot Rage Again The Machine Terus Limbiscuit Jadi lagu-lagu yang model-model begitu Dengan timbersuara gue tuh yang masih tipis banget Yang bener-bener kayak Penyanyi solo lah Penyanyi solo kebanyakan Yang memang zaman dulu tuh belum ngerti teknik vokal Karena gue gak ales kan Dari situ tuh udah mulai Kebuka Kebuka mata batin untuk Oh ternyata musik rock tuh Semenarik ini ya gitu Gue Apa Bisa menikmati beatnya Di atas panggung gue Ajrut-ajrut loncat Ternyata menyenangkan Dari Athena itu Gara-gara bokap lu sebetulnya Menjebloskannya Menjebloskan Dan Setelah Athena Gue langsung dream band Jadi gue gak ada Gak ada yang Apa Yang ngulik Ngulik banyak gitu Ngulik banyak lagu Jadi Apa sebutannya tuh Encyclopedia lagu musik gue tuh gak terlalu banyak sebenernya Dream band pun gara-gara bokap? Gara-gara Athena Jadi Ini cerita lucu Karena gue gak ngerti ada di dream band kan Waktu itu kan 2004 sebenernya udah ada kotak Cuman gue gak ngerti tuh gimana sih sistemnya Sistem Apa namanya Audisinya segala macem Nah 2005 Itu temen-temen Athena tuh bilang ada salah satu leader kita namanya Kak Wina Itu dia bilang eh kita daftar aja Daftar dream band kali aja nanti Athena bisa masuk bareng-bareng Sistemnya gimana emangnya Ini personal Jadi drummer sendiri Gitaris sendiri Bla 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 sendiri Terus kalo misalkan diantara salah satu kita yang masuk gimana Gitu kan Nah ini salah satu yang dilematis juga nih Kak Kalo salah satu kita yang masuk ya Jangan dilanjutin dong audisinya Waduh Yaudah deh coba dulu deh Yang beliin majalah H itu ya kawina itu Terus Yaudah nih gue daftar nih ya pake majalah gue ya Lo beli sendiri Akhirnya gue beli gitu ya Majalah H itu gue isi segala macem Masuk tuh yang masuk cuman gue Sama Eh yang masuk cuman gue di audisi kedua Mampus itu gue tuh kayak anak-anak SMP saat itu Diharuskan untuk memikirkan Memilih Memilih Lo mau yang mana nih gitu Itu gue kayak Aduh gimana ya nanya bokap segala macem Akhirnya ya bokap bilang Kalo Allah ngasih Tahapan yang lebih baik Kenapa gak milih tahapan yang lebih baik itu gitu Pasti ada konsekuensi gitu Urusan nanti bisa keterima atau engga Ya urusan nanti Yang penting coba dulu Nah gitu Dan ngomong ke Kak Binanya apa? Gue dilatih untuk ngomong sendiri saat itu SMP Atau bokap Jadi gue Gue minta maaf Dan walaupun Dan disitu ada sempet ada Berantem ya pasti ya Karena kok lu gak se Maksudnya gak Gak sesuai sama omongan Bla 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 Loh tapi kan sempet ada pertanyaan Kalo misalkan ini gimana Dan gue tidak mengiakan gitu Gue cuman kayak yang Kok aneh ya gitu Saat itu ya Saat itu nih kawina Jadi ya Udah tapi akhirnya sekarang Kami udah berhubungan baik gitu Jadi memang Udah Disitu gue belajar Bagaimana cara gue memutuskan Yang kedua Bagaimana cara gue Untuk bertanggung jawab sama pilihan Itu Itu pertama kali tuh kak Kalo gak salah Si kawina tuh kelas berapa Waktu lu SMP? Udah SMP Oh makanya Dia dipanggil kak Karena Semuanya kakak Jadi yang SMP cuman gue Kalo gak salah Kecil-kecil ya Yang lain tua-tua Dia Kecil sendiri Vokalisnya Iya Yang lain gimana Kalo selain kawina Waktu lu gak Milih itu Yang lain sih ya Ya Gue gak tau ya kalo di guanya sih Ya udah gak apa-apa gitu Jadi ada namanya Tita Terus ada Tita tuh basis Ada gitaris ku namanya Dini Mereka sih ya gak apa-apa Tahan jalanin aja Cuman karena memang kawina Yang memang lidernya juga Yang memang membesarkan Athena dari nol Dan punya andil cukup besar lah Sama Athena itu Jadi ya Gue lebih kayak Gak enaknya ke kawina itu Dan ya memang Mungkin itu juga proses kawina juga Untuk merelakan atas 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 Apa ya Atas keputusan itu Jadi ya Sempat Sempat berantem lah Cuman Perjalanan udah Membaik Setelah lu memutuskan untuk Ikut Terus ke Dream Band itu Akhirnya itu resmi lu di Dikeluarkan dari Athena Iya Perasaan lu gimana Ya gak enak tuh Kang Gak enak lah Mau maju juga Mau maju Gak enak sama Athena Tapi Di satu sisi gue ngerasa Apa mungkin iya ini jalan gue ya gitu Kan Ini jalan gue Tapi di sisi ini tuh kayak Bisa jadi Athena juga jalan gue Cuman kayak Gimana ya Kalau ada pilihan Membuka gerbang yang lebih baik Kenapa itu gak dicoba dulu gitu Gua bilang sama Sama Kak Wina gitu Kalau misalkan audisi yang kedua ini Gua gak masuk Ya Gua gak akan Gak akan disitu pasti kan Gua akan balik ke Athena gitu Tapi kalau masuk ya mohon maaf Karena itu memang udah jalan Yang digariskan Tuhan saat itu Dan Athena tuh yang membentuk lu sebagai Musisi rock sebetulnya ya Karat Iya Iya Disitu gue mulai belajar Sedikit-sedikit tentang bagaimana Bagaimana ngegrol Walaupun salah Terus bagaimana nyanyinya Nyanyi nada tinggi Bagaimana rekaman pertama kali Dia di Athena Bagaimana salaman metal ala anak band di Athena Kayak gimana Kayak gimana Kayak gimana sih sokong saya Itu kaku pisan kang Itu kayaknya salaman Anak gaul Anak gaul Kak saya baru tau ya Ini Cimone kali Agata anak gaul Tangerang Oh iya Betul Hai Ya itu kan tahun berapa Zaman dulu mungkin Betul Betul Zaman dulu Ya Allah Jadi sebetulnya musik rock tuh Bukan yang lo suka dari kecil ya Enggak Dijeblosin kan tadi Apa rasanya sekarang jadi Salah satu vokalis rock Kapan atas Indonesia Beban Kang Beban gimana Karena gue bukan rocker Tapi kan itu band rock Musiknya aja Attitude gue ga rocker Ya tapi kan rocker adalah seorang yang Berprofesinya sebagai penyanyi rock Musiknya aja Jadi kalo misalnya ditanya Lu rocker ga? Ya gue beruntung sama Dapetin beres suara kayak gini aja Sebenernya gitu Tapi kalo gue rocker Engga juga sih Emang menurut lo rocker tuh kayak gimana? Attitude ya Apa? Apa ya? Keliatan lah dari gesture Terus Bagaimana dia mendalami musik rock itu sendiri Musisi-musisi rock encyklopedi Saya lah kotak itu rocker Ya sepatunya juga begitu sih dan Itu Cua kotak bukan rocker Dia punker Kalo Aslinya tantri tuh yang kayak gimana? Aduh apa ya? Kalo Apa Saya lah rocker Cua punker Tantri tuh apa? Tantri tuh apa ya? Tantri tuh Ngikuter Tantri ngikut aja Gue tuh dengerin semua musik Kang Jadi apa yang lagi tren Apa yang Selewatan aja Didengerin abis itu Jadi gue kalo misalnya ditanya Lu Lu ngefans sama siapa yang otentik Gue fans banget Secara rocker tuh Gak ada Tapi gue suka mendengarkan beberapa lagu-lagu Yang memang Ya Yang harus didengarkan Yang harus digulik Tapi kalo misalnya yang bener-bener gue suka banget Ya itu Shillon Seven Shillon Seven Westlife Tantri tuh aku, Tantri tuh kotak Tapi memakai baju hitam-hitam Apa Kostum panggung rocker Apakah Itu Kemauan lu Atau Terpaksa karena teman-teman begitu? Enggak gue suka warna hitam emang Oh lu suka warna hitam? Tapi Sekarang kotak udah gak identik hitam banget kok Ya itu hitam-hitam Biar keliatan kurus Dan misterius Padahal gak ada itu dicerita aja ya Kang Soleni jago banget sih Apa Kan katanya pengen dibikin menarik hidup lu Oke oke Tapi lu bahagia menyanyikan lagu-lagu rock? Iya bahagia Di atas panggung gue bahagia banget Karena gue suka teriak-teriak Terus Karena gue suka loncat-loncat Jadi kayak Ngerasa pas lagi di atas panggung tuh gue Bisa melepaskan Semua beban hidup Sementara Sejam saja cukup Jadi gue misalnya lagi kesel gitu ya sama rumah Jadi gue nyanyi gitu Apa emang yang biasanya bikin kesel? Aduh salah ngomong gue Kulik terus Enggak lah biasa kan setiap orang kan pasti punya masalah masing-masing Iya Enggak intinya kalo di atas panggung tuh Bisa Bisa lega aja gitu loh Kang Terus nyanyiin lagu rock tuh Bikin gue tuh kayak ngerasa Apa ya Apa ya kalo dibahasakan tuh bingung gue Nyaman ya Bukan apa ya Ya itu gue lah gitu Itu gue Ternyata nyanyi dengan model yang seperti itu tuh gue Kira-kira Lo berpikir gak dengan nada-nada tinggi dan seperti itu Nanti di masa tua gimana lo menyanyikannya Sekarang makin kesini udah makin falset-falset kayaknya Ya manggung diturunin setengah ya paling aman lah Udah persiapan ya di masa tua Ya karena udah mulai berasa sih Kang Udah masuk ke usia-usia sekarang tuh kayak Gila ya manggung misalnya tiap hari atau enggak seminggu tiga kali Nyanyi dengan nada-nada setinggi itu itu lumayan capek Makanya lagu-lagu barunya gak terlalu tinggi-tinggi nadanya Bagi gue sih gak Gak terlalu Jadi gue turunin lah Ya Soalnya kan Bon Jovi aja pas kesini ya suaranya udah Berat banget dia nyanyi Nah itu saya menghindari itu Jadi ya gak mau Gak mau sampai rusak gitu suaranya Tapi Niki Astria Aduh kalo dia mah jangan Aduh teh Niki tuh Masya Allah Masih bagus suaranya Parah parah banget Pernah ada satu momen itu kolaborasi sama TNiki Entah kenapa ya TNiki tuh ampun deh Aduh Tantri aku tuh malu Aku tuh malu Malu naon sih orang suaranya bagus banget Wajah masih cantik kan Sebetulnya pas nyanyi gak ada berubah suaranya itu kayak yang Teh punten teh Tantri gak ada apa-apanya jauh banget Kenapa malu segala macem Jadi ya Ngeliat TNiki Apa Anggun Jadi kayak yang Wah Kokilnya mereka bisa ngejaga si kualitas suara itu gitu Dan lu setelah mengenal Itu kan dua ikon Rock Indonesia lah ya Apa Ingat gak pertemuan pertama dengan mereka dan apa komentar mereka tentang Apa ya Pas Ketemu TNiki tuh Kapan ya Kalo gak salah satu panggung deh Gak ada komentar yang gimana-gimana sih Cuman kayak yang Yang ngobrol biasa sih Gak ada Gak ada Jadi penyanyi Iya Kalo penyanyi rock gak Jenuh Oh Iya Jadi pernah ada momen waktu pas lagi kemarin pandemi tuh Gue kayak pengen bikin Kan pandemi ya Gak ada kegiatan sama kotak Jadi gue pengen bikin sama si Arda tuh untuk Yuk kita bikin lagu yang memang kayak Cantai gitu Ala-ala Korea yang cuman kayak senandung-senandung aja gitu Gak mau yang terlalu Ngoyo Apa Apa Teriak-teriak apa segala macem Sempat ada kepikiran gitu Pengen nyoba musik jazz yu Ini segala macem Wah pokoknya banyak yang pengen di-explore pas pandemi kemarin Cuman balik lagi tetap Ternyata nyamannya ya di musik rock Kenapa kalo kotak gak ada yang proyek-proyek solo gitu Yang iseng-iseng di luar kotak Mangung di solo sih udah kita udah kemarin Ya bukan itu Oke Oke maaf ya Krik-krik-krik Proyek solo Belum ada sih Kang Berarti selama ini Apa Musik apa Gairah bermusik Atau kreativitas musik Masih tersalurkan semua di kotak ya Masih Bahkan kalo sekarang itu mungkin lebih nyaman Dari segi kreativitas di kotak ya Kalo dulu nih Waktu pas sebelum 2 album ini Itu kan kita masih Berkolaborasi sama Bang Pai Sama Kak Dewik ya Tapi semenjak 2 album terakhir ini tuh Ini bener-bener Kita bertiga pure yang ngerjain Dan kita ngerasa Ini justru malah anak emasnya nih Karena Idealismenya kotak itu Keluar di album identitas Sama di album 18 plus yang terbaru ini keluar Dari segi musik Jadi kalo di kotak tuh udah ada job desknya masing-masing gitu Misalnya kayak Sela kita percayakan untuk urusan musiknya Nah bagian gua itu bagian lirik Sama konten-konten di sosial media Nah kalo si cua itu bagian looknya kotak gitu Jadi kita memang sudah punya job desk masing-masing Dan kerasa kalo di album ini tuh Semua tuh kita kerjain Sendiri Kang Cua bikin bagaimana cover Cover untuk albumnya Terus abis itu gua mikirin liriknya Si Sela Jadi prosesnya tuh dia bikin notasi Dikirim ke kita by grup WhatsApp Kita bikin kelola Udah jadi rekaman di Jakarta Karena ini di Jogja kan Rekaman di Jakarta untuk tek vokal Setelah itu cua sambil ngegarap untuk bikin Bagaimana looknya ke depan dan segala macem gitu Kalo dulu gimana? Nyarahin sama label Nah sekarang tuh gerakan kita tuh bener-bener kayak anak indie Tapi masih under label Jadi kita ngerasa akhirnya Kalo kita intu 100% Untuk membuat suatu karya Itu ngerasa itu memang anak ya Dulu sama anak Cuman Karena terlalu di forsir sama deadline Deadline Lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini Itu Bukan kita gitu Bukan yang Ini gua gak, ini bukan kita banget nih gitu Walaupun memang dibilang laku, ya laku Karena kan ya gimana ya Ngomongin pasar Ngikutin pasar Tapi kalo sekarang Apalagi Pai Amadewik kan Lagunya muset deh Tapi kalo sekarang tuh kita udah gak mikirin Gak mikirin yang Lagu ini akan laku atau gak Tapi lagu ini jujur Gitu aja udah Kalo kemarin jujur gak? Yang mana? Yang sebelumnya berarti kalo gitu Kalo di gua nih Karena gua gak terlalu banyak Apa namanya Berkontribusi ya Tidak terlalu banyak bukan berarti gak ada Tidak terlalu banyak berkontribusi Jadi gua kayak yang Ya gua nyanyi-nyanyi aja gitu Cuma jadi kayak robot aja gua Soalnya gini Sebelum dua album ini kan Manggungnya kotak itu kan Gokil Kang Terus Biasalah kalo misalkan label kan Lu harus ngulain album Di tahun sekian, sekian Di jeda-jeda Manggung kita tuh Gua harus bikin album Dimana itu suara-suara Pas-pasan istilahnya Kalo buat vokalisme ya Suara pas-pasan Gua udah gak ada ide kreatif sama sekali Karena Udah cuman tinggal ngejalanin doang Dan itu gua ngerasa Aduh kok Kesini-sini musiknya kotak kok jadi begini ya Gitu Jadi kita bertiga Ternyata bukan hanya gua Kalo ngomongin ngebahas musik yang Kemarin-kemarin Bagus-bagus Gua gak bilang itu gak bagus ya Cuman Kita gak bisa 100% Untuk mempersembahkan lagu ini Adalah lagu kita gitu Ya karena ada produser Dan Kalian juga Tidak tenang Buatnya gitu Gak juga Bang Pai itu sangat membantu kita Untuk menggali potensi kita Waktu pas lagi bikin album itu Cuman kan Kalo gak Kalo dibedain Antara album yang kita kompos sendiri Sama bareng sama Bang Pai itu kan Ada andil juga sama Bang Pai yang Better gini deh Better gini deh Nah itu kan Bang Pai kan memang istilah kata nih Dia produser yang memang Orang luarnya kotak Iya Yang bisa mengemas musiknya kotak Memang jadi pasar Jadi laku gitu Awal-awal kali lagu pelan-pelan saja Masih cinta dan lain-lain itu Kita happy tuh Tapi makin kesini-sini-sini Kita makin kayak Identitas kotak hilang nih Gitu Kita bertiga merasakan hal yang sama ternyata Dan akhirnya Kita memberanikan diri untuk yang Sebelum album identitas kotak Yang tahun 2020 Rilis itu kita Soan sama Bang Pai Bang Pai pun Maaf Bang Kayaknya kita mau coba Mau coba sendiri nih Bang Pai malah seneng banget ternyata Gitu Jadi gak apa-apa Ini udah waktunya kalian untuk bikin gitu Dan Pas kita ngeluarin itu Kita dengerin Bang Pai Bang Pai ngerasa Kalian udah lulus nih Gitu kemarin Berarti Waktu bikin Sebelum-sebelumnya sama Bang Pai Tidak merasa identitasnya hilang? Di gua pribadi Karena gua tidak Membuat lirik-lirik itu Mempersembahkan lagu itu tuh Bukan relate Gak ada relate-nya sama hidup gua gitu Jadi susah untuk mempersembahkannya Jadi setiap kali manggung tuh gua Ngejelasinnya lebih ke Apa Ya secara umumnya aja gitu Jadi Otaknya Kak Dewik Secara membuat lirik Itu gua mencoba untuk Mengartikan Gitu Interpretasi lu terhadap Beda Karena setiap karya menurut gua kan Gua misalnya bikin lirik Terus gua berharap lagu ini tuh sebenernya ke arah sini Tapi orang lain ketika mendengar Enggak kok gua ngerasa lagu ini tuh sebenernya ke arah yang sini Semua orang kan punya interpretasi masing-masing terhadap sebuah karya kan gitu Dan Ternyata itu susah gitu gua Kak Dewik sedang merasakan hal A Gua pas ngedengerin ternyata hal B Nah Yang mana nih yang harus gua jelasin ke penonton gitu Ke pendengar tuh yang mana gitu Pada akhirnya pengaruh ketika direkamnya ya Emosinya Iya betul Tapi kalo proses Proses rekamannya Kotak satu sama Kak Dewi sama Bampai tuh Kak Dewi tuh bikin Demonya dulu lah Istilahnya kayak guide Guide-nya nah Emang dasar Kak Dewi suaranya tuh Sades ya Jadi gua mencoba untuk mengartikannya tuh Perihnya tuh Mudah-mudahan di level yang sama Tapi Kalo kalian dengar versi aslinya misalnya Kayak Masa Cinta Pelan-pelan saya dengan versi Kak Dewi Itu gong banget sih Itu lebih gila banget menurut gua Dan sekarang karena lu nulis lirik sendiri lu merasa Wah ini memang yang ingin gua sampaikan ya Ya akhirnya pas lagi mulai start di album identitas Sampai album 18 plus ini gua ngerasa Ya ini gua Ini kotak Ya ini gua lah Gua gak bilangin kotak ya cuman Kalo ya Kalo anak-anak ya pasti Karena memang mereka juga punya andil besar untuk ini Pasti ngerasa ya ini kotak Identitas kotak ada disini Itu salah tinggal di Jogja Mengganggu gak sih dengan mobilitas kalian? Ganggu Dan dia tau itu Tenang aja Terus Gimana Kalian Kalian menentang gak? Gua kiasu bang Tenang Waktu dia bilang Ah gua mau pindah ke Jogja Lu ama cua apa yang kalian lakukan? Ketika dia bilang dia mau pindah ke Jogja Dia udah nyewain kafling Kafling sebelah rumahku tuh bisa kamu beli loh kan Jadi udah dia pengen ngojok-ngojokin kayak gimana Cara kita pindah gitu ke Jogja Dan kita tuh kayak yang Ya karena itu pilihan ya Pilihan Dia juga sudah menikah dengan wanita asli Jogja Jadi ya Awalnya sih kita kayak Yaudah deh Mang Tapi pas berjalannya waktu tuh kayak Latihan gak pernah Kang Soleh Sumpah gua kesal banget Mang latihan Mang Iya bisa santai aja di panggung aja Dia di panggung santai ya vokalis Kalo misalkan tiba-tiba salah gimana kan Tapi ya Ya akhirnya kita mengikuti kondisi aja Selanya begitu Ya gak mungkin lagi kan Kita ngarepin dia untuk Mau gak mau akhirnya dia ke Jakarta Kalo misalnya kayak big concert Atau apa segala macem yang harus ngulik Dia ke Jakarta buat latihan Jadi akhirnya kalian yang mengalah ya Udah pasrah lah terserah dia lah Saling mengerti aja Satu sama lainnya Berarti latihannya kalo event-event gede doang? Kalo misalnya memang ada kayak special treatment Atau memang ada lagu baru Atau memang ada konsep yang berbeda Kita latihan Kalo gak pas mau manggung aja berarti pas ketemu Iya Check sound Jangan dicontoh ya Gak menarik Udahan ya Sela tuh dengerin tuh Kasian nih ibu-ibu dua nih Coba ngalah Ini kalo lu membagi peran antara di panggung dengan di rumah Itu gimana tuh? Apa? Di panggung sebagai lint vokal di rumah sebagai istri Seperti apa sih? Dulu gampang sekarang gak? Kenapa? Dulu anak gue masih belum ngerti apa-apa Sekarang mereka udah ngerti apa-apa Jadi susah banget sekarang Susahnya gimana? Gue lagi di fase kebingungan nih sekarang nih Karena anak gue sekarang perempuan anak usia mau tahun ini 7 tahun Dia udah mulai tau bagaimana mobilitas orangtuanya saat manggung Jadi misalnya gue manggung Arda enggak Arda manggung gue enggak Dia tidak mendapatkan sosok bersamaan orangtuanya gitu loh Awalnya kan kita ngasihnya gitu kan Pokoknya kalo misalnya aku manggung kamu enggak ya segala macem Tiba-tiba ada momen dia komplain Komplain besar dengan caper gitu loh Yang cari perhatian masalah apa segala macem Jadi gue kayak yang Aduh gila dilematis banget ya ternyata jadi ibu pekerja Terus bagaimana managenya tuh Kalo misalnya orang pada nanya gimana managenya Gue enggak tau karena gue lagi di fase itu Gimana ya gue lagi ngulik gitu Lu pun belum menemukan jawaban atas itu? Dulu udah itu makanya Sekarang enggak Gue bingung gue jujur aja Tadanya tantrum gue kayak Gue enggak usah podcast kali ya Gimana kayak gitu Ya kasihin gue dong Jadi makanya kayak Aduh gimana ya Satu sisi sebagai ibu Ini mungkin jadi tanah hati para ibu-ibu kali ya Ibu-ibu pekerja khususnya yang memang Ternyata tuh sedilematis itu untuk memilih Karena itu enggak bisa dipilih gitu Anak udah titipan Terus Satu lagi Kita ngomongin Kita ngomongin karir Ya memang itu pilihan ya Cuman Sesuatu yang sulit juga gitu Karena kalo misalnya ngomongin gue deh Gue sebagai vokalis Di belakang gue nih banyak banget nih orang-orang yang juga Sama-sama kita ngejar impian gitu Gak mungkin gitu gue tiba-tiba dengan egocentrisnya gue nih yang Gue mau lepas aja deh kotaknya gitu kan Gak segemudah itu juga gitu Sampet ada terfikir mau lepas dari kotak? Ada Tahun berapa? Berapa ya? 2017 kalo gak salah 2018 Ya lu bilang mau keluar dari kotak 2018 iya Pemicunya karena anak? Bukan kalo itu Apa? Jenduh dengan rutinitas Terlalu sering manggung Terlalu sering manggung itu tidak baik temen-temen Berantem gak? Iya Sama siapa? Sama Sama saya lah Sama cua gak? Cua orangnya fleksibel dia Dia bisa loncat kanan loncat kiri gitu Dia sangat acu Acu Lu apa? Berantem karena apa? Berantem karena kondisi Karena jenuh Akhirnya tidak ada komunikasi Kadang bingung mau ngobrolin apa Terus Ngerasa Karena gak ada komunikasi itu Jadi ngerasa gue paling bener Stella paling bener Gue ngerasa Stella tuh begini-begini Mungkin Mungkin Stella juga merasa seperti itu Jadinya Ada bom waktu kayak gue capek nih gitu Gue tuh mau ngeband Gue tuh mau kerja Mau happy Tapi kesuasananya gak happy Kayak gitu lah Jadi misalnya Stella bikin Padahal Simple misalnya Stella bikin Kesalahan apa gitu Terus Gue ngerasa jadi terlalu Mbabi buta gitu Ngerasa kayak yang Wah ini orang nih Reset banget sih kayak gini segala macem gitu Berlebihan menanggapinya Ya karena tidak ada komunikasi Akhirnya gimana diselesaikannya? Akhirnya Ada satu momen Gue sempet manggung sama anak-anak di si Kota apa ya Di Sumatera Utara Sedang, sedang bedagai Sedang bedagai Itu gue Tabrakan di atas panggung Kang Jadi gue Sela 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 Di sini Berdarah Jadi di deket Kayak tinggal berapa senti lagi Itu gue kena mata Bisa buta Dia lagi gerakin ya Lu begitu Enggak Jadi Kak Dia lagi Pas part solonya dia Gue kan suka headbang gak jelas Nah karena mungkin gue emosi Saat itu gue kayak Setelah manggungnya gue mau keluar dari kotak Doa gue udah jelek tuh di awal Udah niat mau keluar Udah mau niat mau keluar Terus tiba-tiba pas lagu kedua Dia lagi part solonya dia Terus gue ngedeketin dia Mata gue merem Gue begini Jadi Dia emang santai Dia gak ngapa-ngapain gitu Gue yang Menghampiri Menghampiri ke necknya si Sela itu Gue gak ngerasa itu gue berdarah Gue cuman ngerasa lebam Balik badan cua teriak Balik lu Berdarah itu ngocor Ternyata gue pikir kan Keringet ya Ngocor bener ngocor gitu Hah terus gini anjir darah yaudah Gue kebelakang gue dilariin ke rumah sakit Yang ngelanjutin emang gue sama mereka Itu berapa lagu? Itu baru lagu kedua Akhirnya mereka bawain 6 lagu Oh lagu kedua Terus gue nyanyiin Nyanyiin lagu beraksi Masih sempet Karena P3K di belakang tuh Cuman dikasih perban sementara Perontonan rame banget Terus gue kayak yang Sorry terjadi insiden nih Tapi lu mau dengerin lagu apa? Beraksi Oke gue nyanyiin lagu beraksi Setelah ini lanjutin sama mereka berdua ya Langsung lari ke rumah sakit Gitu Disitu lu sadar? Iya gue langsung kayak Wah gue gak bisa kayak gini nih gitu Ternyata gue salah gitu Disitu masih ada Kayak sentilan dari Allah aja kan Misalnya gak boleh kufur nikmat lo gitu Lo gak boleh sombong apa segala macem Nah tapi kan emosi gue sama Stella belum selesai nih Setelah itu gue ngajakin ngobrol Nah ini titik dewasanya kotak disitu kayaknya Jadi gue ngajakin ngobrol Ngobrol yuk gitu Ngobrol bertiga Sama Mas Aldi itu berempat Manajernya kotak Itu kita di satu ruangan Kita nangis cuy Bertiga Stella kotak gak nangis sih Gue yang nangis kayaknya Gue nangis Gue sama Cua nangis Maksudnya kita maaf-maafan Ternyata selama ini Gak ada komunikasi Balik lagi bagaimana visi misinya Pokoknya Disitu titik dewasanya kotak lah Secara personil ya Kita akhirnya minta maaf Gue minta maaf Atas apa yang ada di pikiran gue Sela pun demikian Minta maaf atas apa yang di pikiran Sela Jadi Gue tau bagaimana karakter Sela Dan gue tau bagaimana Sela pun tau bagaimana karakter gue Dan dari tahun 2018 kasus itu Sampai detik ini Hampir tidak pernah kita berantem Karena akhirnya Lo udah keluar semua ya Udah keluar semua Dan akhirnya gue tau Ternyata semua yang ada di pikiran gue itu salah Pas abis nangis-nangisan itu Itu lu bilang gue gak jadi keluarnya gitu Gue bilang gue mau keluar gitu Hari itu di sedang berdaga itu gue mau keluar gitu Dan Gue udah mention ke Mas Aldi Sebagai manager itu Mas gue mau cabut Tapi Mas Aldi gak nyampein dengan anak-anak gitu Terus pas lagi gue bilang gue mau cabut Ya udah kalo kamu cabut aku cabut gitu Tapi disini gue gak ada Gak mau nyari masalah Maksudnya gak mau nyari siapa yang bener Gak mau nyari siapa yang salah Gue mau kita bareng-bareng lagi yuk gitu Kita gedein kotak Apa sih trouble masalahnya atau apa Oh ternyata jobnya terlalu banyak tuh gak baik Akhirnya kita minta Ya disortirlah gitu Sebulan gak mesti yang Sampai 20 sekian kali gitu Jadi ya dikurangin aja Kita fokus kita punya keluarga Maksudnya biar Biar ada waktu kangen-kangennya gitu pas ketemu Ya berarti gara-gara kejadian itu Tangis-tangisan itu malam itu Jadi akhirnya Udah lah Kita mulai lagi gitu Gue gak jadi keluar gitu Gitu Paling padat sehari bisa berapa Sehari Ya ada masanya sehari bisa Tiga atau Sehari berapa kali kita mas pernah mas Oh dua kali doang Oh maksimal dua kali Maksimal Suara saya gak kuat kan Tapi bisa dua puluhan hari sebulan Pernah Roto, Roto, Sumatera Segitu ya Dua puluhan ya Ya dua puluh lah Gimana cara menjaga supaya Suara Pingsan di panggung juga pernah Kang Kecapean Kecapean lah Lagu beraksi kayak mau berak gitu Nyanyinya Buset deh Beraksi ya maksudnya Bener-bener berak ya Beraksi gitu Jadi ya Capek gitu Kepala nyanyinya Jadi pusing gitu Blackout Terus Ya abis beraksi ya langsung Dibawa ke rumah sakit Untung lagu udah mau abis ya Ya udah Udah begitu-begitu modelnya Udah gak kuat Cuman ya Sok profesional jadinya ya Selesain dulu deh Paling kayak dipotongnya lagunya gak kuat gitu Pernah abis gak suara di tengah tour? Pernah Waduh Kalo itu mah sering Terakhir kemarin malah Abis Umro Abis Umro batuk kan Batuk nonton Red Hot Selesai Selesai Jadi suara tuh Bener-bener gak ada suara sama sekali Gara-gara nyanyi pas nonton Gak ada gue nonton Red Hot Cuman Karena gue tau itu bakalan abis Besok Manggung di Bandung Jadi abis nonton tuh besoknya Manggung di Bandung Bandung tuh suara beak Udah nyari bala bantuan Eh ke laborasi yuk Tapi ternyata Kalo dulu Gue belum tau Teknik vokal kan Suara abis Dipaksa digenjot Nyanyi dengan menggunakan tenggorokan Ternyata tuh makin habis Tapi makin kesini makin kesini Makin belajar Kalo pas lagi suara habis Dari Judika lah Si Judika tuh gila memang Dia kalo ngomong Suaranya habis Tapi nyanyi bisa Akhirnya dia ngajarin Lo kalo nyanyi Pake ini Jangan pake ini Oh iya Jadi ya dari situ gue mulai belajar Jadi kalo pas lagi ngomong Habis Nyanyi udah otomatis bisa Kalo lo pake teknik yang bener Berarti itu butuh berapa tahun tuh Akhirnya lo baru bener teknik Alhamdulillah sih Dari semenjak suara habis Yang paling Udah lama banget Jadi pas kemarin itu Airi gue coba tuh Baru berarti Baru gue coba Dia perahma itu Jadi pas ngomong Abis Pas nyanyi Alhamdulillah keluar Intinya begitulah Cara yang gimana Feeling aja jadinya Gitu kan Sudah ya Sungguh profesional ya Sok profesional Udah dibayar Tapi kalo misalnya Lo gak bisa nyanyi Pembagian Ini gimana tuh misalnya Kalo tinggal Kayak waktu itu yang lo Terdera itu Cua sama Sela Gimana yang nyanyinya gimana Saya bersyukur mereka bisa nyanyi Gimana membagi lagunya gitu Gak tau Karena kan saya gak disitu posisinya Jadi pas udah selesai acara Dia baru cerita Ya gue nyanyi Gue lempar menonton Jadi beberapa penonton Gitu Untung lagunya banyak yang tau ya Jadi Gampang tinggal Gak tau ya Mungkin yang dinyanyiin lagu-lagu hits aja kali ya Gitu Lanjut Itu aslinya gue guys Iya Aslinya ibu-ibu dan Ini ya Anak komplain Betul Udah Kalo dirumah Kalo gak manggung Kegiatan lu ngapain Selayaknya ibu-ibu pada umumnya Apa Masak Ya lu bisa masak Gue suka masak Apa masakan yang lu paling kuasain Tradisional food aja Masakan rumahan Apa misalnya Yaelah Standart Sayur Tumisan Goreng-gorengan Standart Standart rumahan aja Keluarga lu suka masakan lu Alhamdulillah sih Terlihat dari berat badan suami saya yang akhirnya melambung ya Susunya pas Susu ya Susu Nabi lu tipe yang suka di rumah karena kalo bengong jadi malah belanja-belanja online gak sih? Enggak Lu gak pernah belanja online? Jarang Gue masukin ke keranjang aja tapi gak di check out Maaf Kenapa? Kepuasan batin aja kan Kalo gimana ya Kelebihannya Eh bukan kelebihannya Kekurangan menurut gue Kekurangan online itu kan Kita kan gak bisa meraba itu produk itu bagus atau gak ya Dan gue tuh masih konvensional mungkin Bukan anaknya jaman sekarang yang percaya sama Maksudnya bisa ngebaca review apa segala macem Kan harus Ngeliat itu dulu ya Nah gue tuh gak suka gitu Gue kayak Ih lucu nih mata Ceklik Ceklik Tapi gue yakin itu gue gak akan pake Gitu Tapi berarti banyak di keranjang gitu Iya Coba boleh diliat gak? Gak usahlah Ayo dong kasih liat Baru kemaren di check out kayaknya Gak ada handphone Gue gak bawa handphone Alah mana manajer man Mana manajer Oleh liat hp nya tantri Coba sih Kasih ke tantri Baru gue check out kemaren Iya apa yang di check out terakhir apa kita Bayan anak Malak Iya coba liat Coba kasih liat Yang terakhir di check out sama tantri apa nih Sambil kita nunggu tantri ngasih liat barang yang terakhir di check out Saya mau ngingetin buat temen-temen yang mau beli merchandise nya podcast naik kelas Atau merchandise nya authenticity yang patent-paten Silahkan beli di link berikut ini Atau kunjungi website kita di authenticity.id Coba liat Dikit kan sumpah Mana Jangan dihapus-hapusin dulu dong Gak ada gak ada dihapusin gak ada sumpah Gue tuh Apa itu Tuh ini masker Masker Kasih liat ke kamera kasih liat ke kalian Iya mana mana kamera Masker gengs Mana sih Masker Aduh kebetulan rumah Udah Coba satu e-commerce aja udah kan Iya Emang banyak yang lo check out Enggak dikit tuh Panci Beli panci Panci tuh Wadah bawah panci kuali anti gosong Udah Udah ya Tukup Saya sudah ibu-ibu sekali sekarang Lanjut Hahahaha Oke Kang Oke Kang Weli gimana? Iya Gak pernah Beli barang termahal apa yang lo beli dari e-commerce? Naun ya Naun ya Ehh Apa? Buku Buku, buku anak Waktu tuh pas lagi ehh Pameran buku Tuh gue lumayan bisa sampe jujud tuh Beli Beli Sekarang kebanyaknya ke anak ya Keluar uangnya tuh Iya Kayak gue udah cukup lah CEH lah Udah cukup dari rider saja Gak perlu beli sendiri ya Gitu jadi kayak dikit-dikit tuh buat anak aja Gak Anak lo bisa nyanyi? Bisa Ya bapak ibunya penyanyi kan? Iya Suaranya bagus? Kalo ngomong bagus belum lah Cuman dia tau nada Dibandingkan waktu lo kecil dulu? Gue gak tau nada Gak tau nada? Gak tau Jadi bokap gue jreng Mending kayak fales gitu Bokap gue tuh gak yakin awal ya Kalo gue tuh punya bakat musik Jadi setelah lomba itu baru Oh oke bisa Yang andai aku dewasa Dewasa Syarina itu Andai Kalo kira-kira sekarang lo menyanyikan lagu itu Tapi dengan versi karakter yang ngerok bisa? Kita pengen denger ya Andai aku Apa jurnal Andai aku dewasa Andai kalo gak salah Ya pokoknya itulah ya Andai Itu lagu OP Oh salah ya Oke 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 Coba ya kita pengen denger lagunya Syarina Tapi versi tantri kotak Gimana ya Andai Aku telah dewasa Ingin aku Persembahkan Udah Udah cukup 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 Kenapa Gak menarik Lo orang baru juga dua baik Wah Udah Tapi lu merasa lu punya bakat tuh di momen itu? Hmm Kayaknya ya pas lagi udah menang itu gue gak rasa Oh gue bisa nyanyi Dan merasa bisa hidup dari musik ya? Belum kalo itu mah Di momen mana merasa bisa hidup? Setelah masuk kotak atau setelah jalan berapa tahun dengan kotak? Setelah masuk dream band? Oh dari dream band udah merasa bisa hidup dari musik ya? Karena itu sudah masuk industri kan? Hmm Jadi gue Oh ya mungkin disini kali jalan hidup gue Kelas 2 SMA waktu itu Oh jadi karena Ah yaudahlah Kayaknya gue bisa mencari uang dari musik gitu Dan katanya lu sempet bilang gak suka cowok mapan Apa sih itu? Gak ada perempuan Gak ada perempuan Gak ada perempuan yang gak suka cowok mapan Suka lah semuanya Tapi? Tapi Kalo gue Sebisa mungkin kita sama-sama dari nol Gak mau yang dapet yang langsung dia udah mapan Karena kalo Mapan bukan karena usahanya dia Cuman karena dari orang tuanya katakan Gue Kalo gue Gue ngerasanya Bisa gak ya Struggling Apa ya? Bisa gak ya berjuang Di saat dia tidak punya apa-apa gitu Oh Karena kan Mungkin beda-beda orang Ada orang yang memang Mapan Dari orang tuanya Tapi dia juga belajar untuk bisa mapan Barang-barang kan Bisa ada juga gitu ya Cuman Di gue Dulu Itu dulu gue kayak yang Kalo memang dia tajir karena orang tuanya Terus juga Dia tidak berusaha Dia tidak pernah merasakan Perih Istilah kata nih Akhir cenger Udah tajir gitu ya Karena nama kehidupan kan Rodanya berputar Nanti kalo misalkan dia nanti di titik nol Gimana gitu Nah kalo gue mikirnya Kalo kita gak Berusaha bareng-bareng Dan gue ngeliat bagaimana Usaha lu untuk Untuk bisa struggling di kehidupan Ya Ya ada suatu poin plus aja buat gue Berarti dari dulu belum pernah dideketin cowok-cowok yang udah kaya banget Ada Kang Cuman gue gak nyaman Lu gak memilih mereka Gue gak Bukan gak memilih ya Gak nyaman aja Maksudnya Semua hal yang bisa dibeli sama uang tuh menurut gue tuh Gak gitu konsepnya gitu Jadi Bukan gue menjeneralisir semuanya ya Bukan Balik lagi cuman Beberapa orang yang pernah mendekati gue tuh Karena dia Dulu ya Dulu Karena dia memang mapan dari orang tuanya Jadi menganggap semua tuh hal mudah karena uang gitu Dan itu pun gak apa-apa sebenernya gitu Tapi di gue Gue gak cocok gitu Kalo gue ngeliat orang tuh ngeliat Sosok pasangan yang akan dijadikan suami Kalo bisa Gue ngeliat bagaimana perihnya dia untuk Belajar Belajar menghargai kehidupan dia gitu Karena lu pengen melihat orang yang menghargai proses gitu Karena gue pun berproses dari titik nol juga gitu Jadi Sama-sama lah Sama-sama Karena itu balik lagi gue Gue selalu didokterin sama nyokap bokap gue tuh Manusia tuh gak selalu diatas Pasti ada titik bawahnya gitu Mungkin saat ini kita memang titik bawah Tapi berarti Nextnya kamu naik level di titik atas Tapi gak mungkin Tidak menutup Tidak menutup kemungkinan juga Nanti kamu juga di bawah lagi gitu Pengennya berharapnya doanya diatas terus gitu Tapi kan nih kenamin roda kehidupan kita gak pernah ada yang tau Cari pasangan yang memang bisa sama-sama Bersama-sama di posisi manapun Itu pesan orang tua Iya Dan gue perempuan Harusnya kan biasanya Perempuan itu Lu cari cowok yang mapan Iya Yang bisa ngidupin lo Ngebahagiain lo Apa Pokoknya jadi Jadi ratu lah lo gak perlu ngapa-ngapain Biasanya juga yang begitu kan Cuma Karena gue sudah didokterin seperti itu Dan gue melihat sendiri Bagaimana kehidupan nyokap gue Dimana bokap gue tiba-tiba pensiun dini Di saat anak-anak yang masih butuh uang sekolah Nah Nyokap gue tuh kayak gelagapan gue harus apa Karena ada ibu rumah tangga Jadi ya Kalo bisa gue gak gitu gitu Gue kerja Suami gue pun sama-sama kerja Amit-amit kalo ada apa-apa Kita sama-sama saling isi Gitu Dan lo gak tergantung sama suami gitu Iya Kalo ada apa-apa Tapi tetep duitnya balik lagi bareng-bareng lah Berarti lo ini ya Mandiri Bisa dibilang seperti itu Sejauh ini apa yang membuat lo tegar dalam hidup? Tegar naun ya? Tegarnya rosa Tegar apa nih kan maksudnya? Iya tegar menghadapi segala macam problema hidup Apa yang bikin lo kuat selama ini menjalani hidup? Gak tau ya mungkin karena gue dari Hantaman-hantaman yang udah gue dapet dari dulu tuh udah Ngebikin gue tuh kayak Gue tuh gak boleh lemah Gitu Gue Walaupun itu salah menurut gue akhirnya sekarang Ternyata manusia itu memang harus mengakui kalo dia tuh lemah gitu Kalo lo ngerasa lo capek lo suka mau capek gitu Jangan bilang lo kuat lo kuat lo kuat Tapi Dalam lo tuh bobrok gitu Nah Dulu tuh gue selalu di doktrin Eh dikasih tau lah di afirmasi sama orang tua tuh Jadi manusia itu gak boleh lemah gitu Kita pasti selalu ada ujian-ujian gitu Nah Lo tuh harus Bangkit terus lo harus ngejalanin setiap ujian lo Nah gue tuh udah dapet ujian-ujian yang lumayan benerat menurut gue Itu tuh pas lagi yang bokap gue stroke itu Disitu gue kayak yang Oh ternyata tuh kehidupan tuh kayak gini ya gitu Gue harus jauh lebih berpikir jauh lebih ke depan lagi gitu Jadi ya pas lagi gue dapetin misalnya cobaan-cobaan yang kayak sekarang Di level-level yang sekarang Ya elah gue pasti bisa ngelewatin kok yang kemarin bisa gitu Walaupun tetep ya naik manusia ya capek Dan akhirnya gue paham ternyata disaat gue lemah Gue harus mengakui gue lemah Dan tercetuslah lagu It's okay not to be okay Setelah berbelasan tahun banyak masalah Kalau dulu lo tuh denial ya kayaknya Kalaupun ada Aku harus kuat gitu Kalau bisa gue nangis-nangis sendiri gitu Gue gak perlu orang lain liat gue sedih Gue tuh kuat gitu Dan gue Leo ya kali ya Ngaruh gak sih gak ngaruh ya Gak tau gue gak ngerti jodiak Gitu Jadi ya gak tau ya Maksudnya Kalau bisa orang gak tau gue sedih ya lebih baik Dan sekarang gue Gue realistis aja lah yang manusia gak mungkin gak sedih Berarti dulu tuh kalo ada masalah Gue tegar, gue tegar, gue tegar, gue tegar di belakang Terseduh-seduh gitu Iya mojok Ngorek-ngorek lantai gitu Bahkan suami pun gak lo kasih tau Semenjak punya Arda C Semenjak menikah kami Jadi kami saling mengisi Udah mulai disitu udah kebongkar Kalo kamu capek, kamu ngomong capek gitu Jadi Arda tuh kayak Sisi gue yang hilang C Romantis banget deh Pulang-pulang dapet tambahan Dulu waktu belum menikah lo gitu Gak ter Bahkan sama Sela Amat Cua pun lo gak berbagi Keresahan Ada yang gue bagi Kalo ngomongin kotak pasti iya Tapi kalo ngomongin yang diri gue pribadi Gak hampir semua Gak-gak semua lah Dan Cua mungkin bisa dibilang Karena memang kita sering banget ketemu Dan jatuhnya Jatuhnya kayak sodara ya Ya mungkin dia lebih banyak tau lah Tapi kalo ke Sela Gak semua gue ceritain Karena kan sisi perempuan beda Tapi setelah menikah lo mulai itu ya Mau berbagi kesedihan gitu Ke suami dan ya Mulai kebuka aja kok Tata tandar itu Manusia Manusia manusiawi Bahwa tidak apa-apa Walaupun bernyanyi Berteriak-teriak di panggung Ternyata di luar panggung lo Lemah gitu Kan kita kan kempennya kotak kan Setiap lagu kan temanya powerful ya Terus inspiring gitu Jadi Mungkin Nah di album yang 18 plus ini Kita dari identitas kembali 18 plus itu kayak Memberikan nuansa manusiawinya kotak Ada disitu Enggak yang harus gagah-gagah kuat gitu ya Bahwa kotak pun bisa rapuh gitu Iya Bahwa kita manusia Makanya it's okay not to be okay It's okay not to be okay Dan ada judul lagu ya manusia-manusiawi Sudah pada tua-tua ya Iya ya Pola pikir sama tema-tema lagunya udah karena sana ya Iya udah pada punya anak Jadi begitu kan Udah lah gak perlu gagah-gagahan lagi Gak perlu centila-centila lirik-lirik lagi Gak perlu beraksi-beraksi Boleh tetep perlu itu mah Ya tapi gak perlu yang Ya tetep It's okay not to be okay itu dari siapa? Pertama kali yang punya ide lagu itu Dari judul Drakor Ada judulnya itu? Ada it's okay not to be okay Filmnya tentang apa? Jadi dia tuh Gue lupa ya udah lama Jadi kalo gak salah Si cowoknya tuh Dia berasal dari planet lain lah intinya Susah lah Alien Alien tapi ganteng Alien lah Alien ganteng gitu Ya makanya gitu ada sosok kuat gitu lah Dari planet lain Terus ada perempuan yang memang Manusia Apa Aku lupa-lupa inget ya Nanti browsing lah pokoknya Kurang lebih seperti itu Gara-gara judul lagu itu Dan kata-kata itu Itu Menurutku kata-kata yang bagus banget Untuk memotivasi Diri sendiri Memeluk diri sendiri untuk Gak apa-apa Kalo lu lagi gak oke gak apa-apa Itu buat gue Gak ada momen apa gitu Yang bikin lu Selain Drakor gitu Yang bikin lu Menulis lagu itu Karena pertama kan yang jadi ini Notasi lagunya Notasi musiknya Sela tuh gak tau adangin apa Dia ngirimin itu Terus gue kayak Tercetus lah Yang diinget Yang diinget itu kata-kata It's okay not to be okay Terus Saat itu gue lagi ngerasa Lagi ngerasa Lebih banyak Lebih banyak Apa namanya sebutnya Ya refleksi Lebih banyak Ngaca lah gitu Ngaca Oh Gue tuh ternyata Harus Sebelum gue menghibur orang lain Gue tuh harus menghibur diri gue sendiri gitu Ternyata gue ada titik rapuhnya juga gitu Dan gue harus mengiyakan kalo gue tuh memang lagi 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 butuh pelukan gitu Siapa sih yang bisa meluk ya lu sendiri aja Misalnya kalo lu gak Gak bisa Maksudnya Gak bisa sharing sama siapapun Ya lu bisa Ber Menggunakan lagu ini Untuk menyembuhkan luka batin lo yang memang lagi muncul gitu Saat itu gue lagi ngerasa Gue butuh nulis ini Untuk suatu saat gue ngerasa Sendirian Gak Gak ada temen untuk bisa berbagi Terus juga Ngerasa Intinya ngerasa Ngerasa gue lagi gak baik-baik saja Saat itu tuh gue Entah kenapa gue tuh pengen nulis Sebenernya itu lirik buat gue sendiri Karena gue tuh kadang-kadang Gue tuh tipikal orang yang Gue gak ngerti ini apaan introvert Extrovert gue gak ngerti Menyalahkan diri sendiri gitu loh Kang Lebih banyak Misalnya gue kan lagi ada masalah Gue tuh sendirian gitu Gue tuh Paling Paling bermasalah intinya dalam hidup gue Dan ternyata pas gue Baca sosial media Banyak orang yang merasakan hal yang sama Di saat dia Ngerasa sedih tuh Gue tuh paling terpuruk di dunia ini Gue tuh orang yang paling gak layak hidup di dunia Lebih baik gue bunuh diri That's why Gue bikin lagu ini Untuk jadi penawar Buat orang-orang yang ngerasain hal yang sama Yang gue rasain Gitu Karena liriknya Tenang kamu tak sendirian Tenang Rasanya tak didengarkan Percuma Tutupi kekurangan Percuma Terasa percuma Karena kita kan kadang-kadang Kalo lagi sendirian tuh ngerasa Semua yang negatif ada di kepala Karena gue tuh pengen lagu ini tuh Mereka dengerin Oh enggak, gue gak sendirian Kalimat pertama selain It's okay not to be okay Apa yang pertama kali keluar dari Tenang, kamu gak sendirian Udah Lama gak proses nulis lirik itu? Lumayan, gue tuh bukan Gue kan belajar bikin lirik ini kan Diterbilang baru ya kan Gue gak bisa instan bikin lirik yang Bikin lagu jebreng Gak bisa gue Gue tuh butuh yang Butuh yang sendiri Butuh yang Mendalami Ngegali lagi emosinya Lebih kesana gitu Jadi Proses bikin lirik ini lumayan Lumayan lama Tapi temanya gue udah dapet It's okay not to be okay Berapa hari bikin Sampai jadi Satu lagu atau Liriknya Semingguan ya Semingguan Kalau gak salah semingguan Sambil Ini Merenung-merenung Sambil ke toilet tuh Cari inspirasi Tenang kamu tak sendirian Kalau di BC kamu tak sendirian Serem sih ya Tenang kamu tak sendirian Boro-boro jadi tenang kan Di BC umum Ada makhluk apa ini Tapi Tapi sampai sekarang Bisa main alat musik gak Tan Gitar tapi ya standar Enggak yang Jago banget enggak Berarti pernah Membantu gak ketika bikin lirik Lu kemampuan bermain gitar itu Enggak karena gue gak jago Jadi gak ngebantu apa-apa sih Gak sama sekali Gue cuman ngulik gitar tuh lagu E minor CGD Ayo lagu siapa Lagu siapa Mungkinkah Gila Katanya sila Kalau gue Peter Pan Karena gue baca Baca yang paling mudah sih Oh gitu Dulu tuh kalo Apa Lirik Apa sih nah Yang kunci-kunci gitar Ya Buku-buku kunci gitar itu Yang gue liat yang gampang E minor CGD Itu doang Ya ini lagi-lagi buat teman sekelas yang Muda-muda mungkin Belum tau ya Zaman dulu ada Kita liat kunci gitar tuh dari buku Iya bener-bener Udah lama loh guys Belom 1 jam 30 menit guys Masa Gila Udah cukup ini Sabar Orang ini belum ada yang lain-lain juga Pokoknya gue maksimalin semuanya Udah keluar tuh Memang bintang tamu kita ini enteng tapi paten ya Oh iya banget Katanya mau ada rencana umroh Sama kerabat kotak Gak jadi gini kemarin itu kan Awal bulan Februari kemarin kotak tuh umroh Nah terus mau dibikin lah Kita ada wacana Ada wacana tuh pengennya setahun sekali Bikin kayak umroh bareng kotak Nah kepengennya kita tuh Umroh itu kan adalah salah satu ibadah yang menggunakan fisik Gue gak kepengen Jadi gak kepengen tuh pas lagi Udah usia baru umroh Itu akan capek sekali gitu Nah sekarang mumpung masih muda Mau ngajak generasi-generasi muda Ayo umroh gitu Healing tuh gak perlu Boleh ke pantai ke luar negeri kemana boleh Tapi lo rasain deh healing lo itu ketika lo umroh itu beda banget Ketika lo bisa ngerasa deket Jadi terlalu agamis ya Ya gak apa-apa Gak apa-apa ya Ketika lo bisa deket Minta doa-doa deket sama Rasulullah tuh kayaknya beda aja rasanya gitu Gak apa-apa Gue gak bilang lo gak boleh healing di pantai Gak boleh healing ke luar negeri Gak masalah Tapi coba selipkan bucket list lo untuk umroh Di saat lo usia masih muda Karena nikmat banget gitu Lo bisa nangis sesenggukan disana Dan semua orang juga berlomba-lomba Karena disana lo beda Fibenya ketika ibadah di rumah Yang kita gak bisa tau Gak berlomba-lomba untuk nyari pahala istilahnya Beda banget disana tuh Karena itu fisik Gue pengen ngajak semua kerabat kotak Ayo nabung gitu Nabung nanti Kalo udah kekumpul di tahun keberapa kita umroh bareng Kalaupun memang ada wacana tahun depan Dia mau umroh ayo bareng sama kotak Kita bareng-bareng disana gitu Oh yang udah kekumpul duitnya ayo kita berangkat bareng gitu Iya betul Ya bukan kotak yang ngumrohin kerabat ya Ya nanti kan We never know ya Kita gak pernah tau gitu Cuman dengan konsep yang ini tuh Pengennya sih memang ayo bareng-bareng aja Kalian ngumpulin uang nanti Coba kita cari bagaimana step-stepnya Entah nabung di kita punya rekening Ada rekening sendiri untuk umroh bareng kotak Kita juga gak pernah tau Tapi ya pengennya sih setahun sekali Bareng sama kerabat kotak yang masih muda lah Ya tuh biro jasa Mau bekerja sama travel agent umroh Dengan kotak Nanti bikin kuis Misalnya kan Memilih 10 kerabat kotak yang Bacaan Qurannya bagus Waduh Baru diajak umroh bareng Bener cakep amin Kan biasanya gitu Orang kalo Dari kantor dapet naik haji aja kan dites Iya bener Satu kantor Siapa yang paling bagus Agamanya oke berangkat Apalagi di Satu Jus Alba Koroh ya Luar biasa hebat Apa Lu umroh tahun berapa pertama kali? Sama kotak tuh tahun Berapa pertama kali ya? 2013 Itu umroh pertama lu? Iya Langsung sama bertiga? Sama kotak sama manajer Apa yang lu dapatkan dari Tahun 2013 itu? Karena masih baru pertama kali Excitednya kan beda Kang Ilmunya juga beda Jadi masih kayak Cuman tau disitu Gua cuman sholat aja Gua mau sholat aja Ibadah aja Pokoknya intinya Gak ada esensi yang lebih dalam lagi gitu Jadi ya Cuman nikmatin trip bareng sama anak-anak kotak aja Nikmatin trip sama ibadah aja Gak ada yang Dalem-dalemnya gitu Gak ada hidayah yang gimana-gimana gitu Itu di umroh keberapa lu merasakan lebih Hidmat gitu Dibeda dalam? Dua ribu Berapa ya? Lapan belas ya? Lapan belas ya? 2018 tuh gua dapet Dapet umroh Disitu gua melakukan perubahan kan Setelah itu Berhijab Apa yang terjadi disana? Ada banyak sih ya Ada 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 momen Yang paling gua inget tuh Jadi Gua tuh kan suka banget sama kota Madinah Terus Kita pulang tuh dari Madinah Nah di Madinah itu Cuman dikasih waktu Dua malam kalo gak salah Dua malam jadi sebentar banget Itu di Madinah Nah gua tuh Pas keraudoh Doa gitu Saya tuh pengen banget lama disini gitu Terus Boleh gak boleh Karena kan gua ada pergolakan batin tuh Gua pake hijab atau engga nih Setelah ini segala macem Boleh gak saya minta lebih banyak lagi disini gitu Pas udah mau balik Udah packing segala macem Tidur kan besok flight Mimpi lah gua Mimpi Didatengin sama Siapa? Tour guide nya Dia ngomong Mbak Tantri kayaknya kita Harus extend satu hari lagi Nah selesai tuh mimpinya Gua gak gua lupa Intinya dia ngomong begitu aja Bangun dong gue Gua liat whatsapp Ada telepon dari Yang punya travel Nelfon Aku bila telepon gak Oke kasih info Bla 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 Ditelepon Kayaknya Kita lagi ada masalah handling pesawat nih Kalian harus extend satu hari lagi di Madinah aman gak? Buat jobnya kotak Terus Gua mikir kayak gua udah tau deh berita ini Enggak Baru kamu yang aku kasih tau sama si tour guide nya Tapi memang belum Aku belum Aku baru ngasih malem tadi malem gitu Jadi gua kayak Hah? Gila lu dijabah secepat ini ya gitu Jadi memang gua Ngerasa Itu salah satu ya Itu salah satu Ngerasa Oh ternyata memang Seluar biasa ini Segoip ini ya disini gitu Lu minta Kalo memang waktunya ya dikasih-kasih Berarti di raudahnya gak desek-desekan ya Pas doanya kayaknya Masih desek-desekan Tetep aja Jadi doanya tuh kayak Ya Allah bismillah Semoga ya Allah Gara-gara kejadiannya tuh kayaknya Wah ini Kok aku dapet apa gitu Apanya? Iya pas gara-gara Tiba-tiba di hijabah gitu kayak Hah? Iya lah kaget lah Tiba-tiba Kok Kok dikasih Dikasih sign nya kok secepat ini ya gitu Maksudnya dikasih bonusnya secepat ini Padahal baru kemaren gua di raudah tuh yang Mau Mau tambah satu hari Terus yaudah akhirnya Balik dari situ ya gua Gua cerita ke Nyokap kan Emang nyokap waktu itu Udah kita ke raudah lagi yuk Akhirnya raudah lagi Minta lagi Apa? Minta apa? Pulang Udah pulang Gitu Yang membuat lu yakin akan keputusan memakai hijab apa? Apa ya pengen aja sih? Karena kan komitmen pasti udah gitu kan lu harus berpikir panjang bahwa lu sebagai penyanyi atau apa? Ada banyak Ada banyak Ada banyak Kasus-kasus salah satunya kasus yang berantem sama Sela itu Itu terus ada banyak lah Gua kan di tahun itu tuh lagi Bosen-bosen ya kan Makanya pengen cabut dari kotak Terus kayak kufurnikmat Terus Ngerasa Apa sih? Tuhan udah ngasih semua kok gua masih ga puas-puas aja gitu Masih aja ada celah gitu gua yang Ngerasa Gak ada artinya lah segala macem Akhirnya Ya gua di Pas gua umroh izin sama suami Panda Boleh ga aku pulang umroh Sebelum berangkat umrohnya Pulang umroh aku pake jilbab Dia ngelarang loh Dia bilang janganlah Apalagi tren-tren satu Tren-tren banyak artis yang pake jilbab juga Gitu kan Terus dia ngomong kayak gini Janganlah Pake jilbab tuh bukan kayak pake bulu mata palsu yang bisa kamu lepas pasang loh Dia bilang gitu Terus engga engga Makanya aku mau yakinin dulu Di sana tuh gimana gitu Yaudah aku kayak coba Pasti diakinin Doa gua banyak banget yang dijabah di sana Terus Gua ngerasa klik oke Gua minta izin sama anak-anak kotak di sana Katakan anak-anak kotak tidak mengizinkan Mungkin gua juga ga pake jilbab Jadi kayak Karena kan Kerjaan gua kan berhubungan sama banyak orang gitu kan Tapi alhamdulillah manajemen Terus anak-anak kotak support Yaudah lah jalanin aja gitu Dan ternyata memang Perjalanan sampe detik ini pun ga ada yang Berubah signifikan gitu Dari pekerjaan Dari 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 Apa namanya Area circle pertemanan juga ga ada yang gimana-gimana Bagaimana caranya manggung jingkrak-jingkrak Tapi hijab tetep ga berantakan Oke Nanti kita pake tutorialnya ya Di segmen selanjutnya Satu jam 30 menit masih segmen selanjutnya Adalah caranya Kang Pake jarum pentul yang bagus dong Ada berapa jarum pentul itu disitu? Satu Satu doang Enggak lu mencari Apa yang maksudnya kan Ketika orang baru pertama berhijab kan nyari-nyari gaya atau apa Sedangkan lu kan pekerjaan lu mengharuskan mobilitas tinggi dan dinamis sekali di panggung Style hijab gue kalo diliat dari dulu sampe sekarang juga ga ada yang berubah sih Begini-begini aja gitu Gak Apa ya Awalnya mungkin iya masih nyeremot sana nyeremot sini Nyeremot sini Apa Pengsong-mengsong gitu Pengsong-pengsong Tapi kalo kesini-sini akhirnya udah patent maksudnya udah tau gitu celahnya Kayaknya semua wanita-wanita hijabers juga begitu sih mereka ada prosesnya Tapi tidak banyak hijabers yang menyanyi rock sih Iya sih FOB ada Iya kan cuma 2 FOB 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 Iya cuma 4 sama lu Kayaknya yang Enggak banyak Yang aktif manggung banyak Yang lain banyak tapi kan jobnya ga sebanyak kalian Banyak mungkin jobnya tapi ga terexpos aja Cuma di sosial medianya pasti sebulan banyak gitu Cua juga kan kan Lu komen saya Cua nanti podcast bareng cua ya Tapi apa Komentar kerabat kotak waktu awal lu berhijab Bagaimana? Ada yang support Tapi mostly lebih banyak yang support lah Banyak yang support Walaupun memang awal-awal pasti ngeliatnya kok aneh ya gitu Gua pun sendiri sebagai pelakunya juga Gua gimana ya pake jilbab Loncat-loncat boleh ga ya gitu Awalnya takut gitu Takut sama siapa? Takut sama orang Justifikasi orang-orang gitu loh yang langsung Wah Lu pake jilbab tapi begini 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 Awalnya gitu Cuma akhirnya Gua mencari tau mencari tau Lu nanya sama orang-orang yang paham gitu Gak ada yang Lu tutup aurat Tutup aurat Kerjaan lu itu ya Lakin aja udah gitu Toh ternyata lagu-lagu Ternyata apa yang lu lakuin ini masih manfaat banyak orang gitu Itu Jadi ya ga usah takut Tapi belum bikin apa Merchandise hijab versi kotak gitu kan Itu kan itu kaos Merchandise album ini kan Lu ga bikin ini? Belum lah Jangan lah Eh jangan lah Belum Belum Hijab hijab bro Katanya udah kan Apa? Belum orang-orang Yaudah saya mau ngingetin lagi buat teman sekelas yang mau membeli merchandise Podcast naiklah silahkan lihat di link ini Atau kunjungi website kita di authenticity.id Ini sambil kita break sebentar kita ada games dulu Oke Ini namanya sesi jawab cadas Jawab dengan cepat dan cerdas Karena pilihan di tangan lu Gue bakal ngasih dua opsi Nanti lu jawab dengan cepat dan cerdas Lu milih yang mana Oke Bikin lirik atau buat aransemen lagu? Bikin lirik Karena Karena saya ga bisa ngaransemen lagu Saya ga bersalah tuh sih Udah harus pake alasan gitu? Iya dong Oh iya oke Kan saya yang bertanya Baik-baik Baik-baik Main film atau series? Hahaha main film Karena? Lebih cepet Tapi film juga kan lama Kau tak udah pernah bikin film Iya kan Sama aja kan Lama juga Kalau series, eh ga tau deh yang belum pernah bikin series sih Ya film aja lah Taunya film Pengalaman bikin film waktu itu apa? Buat lu rasanya? Sesuatu yang baru Awalnya Hmm Awalnya Bingung kan Acting tuh gimana sih Ternyata pas lagi coaching Dia bilang acting tuh ga acting Acting tuh lu ga perlu acting jadi orang lain Mampus ga lu kata-kata acting tapi ga boleh acting Ya udah lu jadi diri lu sendiri aja Oh iya oke Terus Ya menyenangkannya tuh Karena kan Disitu ditanya Nanti dia mau adu peran sama siapa? Sama Vino dong Terus Vino Mas Vino bisa Ini ga boleh Terus ya Kerja bareng gitu Terus ya Uh Wow Istilah Konser di stadion indoor atau lapangan terbuka? Lapangan terbuka Karena? Karena vibesnya lebih Lebih beda ya Lebih apa ya Lebih ada udara Cukup cerdas kan? Ya sudah pasti lebih banyak udara Namanya juga outdoor Lebih banyak menampung masa Terus juga soundnya juga lebih Lebih besar biasanya kapasitasnya Terus juga Panggungnya juga biasanya lebih besar juga Walaupun di indoor juga bisa ya Lepaknya bisa Cuman Apa ya? Lebih nyaman di outdoor aja sih Oke Mending penonton anteng dan teratur atau rusuh tapi asik? Rusuh tapi asik Pernah rusuh tapi ga asik ga? Pernah Dimana? Ada di satu kota lah Ada di satu kota Itu Itu Rame banget Terus Sampai ada korban jiwa Yang jadi depan mata tuh Gear sepeda Di iniin Kena Kena muka jadi robek gitu loh Itu kayak yang Wah ga seru banget Jadi rusuhnya tuh ada rusuh fisik gitu Mungkin kalo misalkan masih Pogopo Apa Pogopo gue sebutkan deh Mosing-mosing segala macem masih Masih seru ya Masih yang Tapi kalo udah sampe kayak gitu-gituan tuh Kita yang di atas panggung juga udah shock duluan Itu dia bolang tawuran nonton kotak ini Gak tau Ke bawa gear Gua ga ngerti Itu acara free ya maksudnya Jadi udah ga ada Ga ada apa namanya tuh Apa sih sebutannya Ya ticketing Ya 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 itulah pokoknya Dan bukan kotak doang yang menggung disitu Atau kotak doang Kotak doang Kotak doang Jadi cewe lagi begini Terus sebelahnya ada cowok Sebelahnya juga Gear Kena ceweknya Aduh kena ceweknya Kena ceweknya Kita ngeliat astagfirullah Terus orangnya Ga tau udah gue nyanyi sih Jadi hilang tuh turun ke bawah Ga tau kemana mungkin dibawa Ga yang megang gear Dirasakan Polsek ya polsek langsung Suruh merasakan nih girmu Gitu Band utuh tapi ribu terus Atau akur tapi bubar? Akur tapi bubar Kok bilang akur tapi bubar? Ngeband lu kan cari happy Kalo misalnya ribu terus buat apa? Mendingan kita baik-baik aja Tapi mungkin tidak sepaham Jadi lebih baik bubar Bikin band baru Kalo di kotak Yang paling dominan siapa? Gua ga ngerti ya paling dominan atau ga Tapi karena kita punya jobdes masing-masing Kita punya tugas yang Dominan di tugasnya masing-masing Jadi ga ada yang Kalo si ini ngomong harus Kayaknya lebih Banyak ngalah gitu Gak ga Jadi kita punya suara masing-masing Dulu iya Dulu sebelum Adanya jobdes itu Mungkin kita Apa Jadi So Misalnya kayak gue deh So So mau aransemen So mau Ikut terlibat di musik Padahal itu Itu udah Jagonya Sela gitu Terus misalnya lagi Cua Misalnya cua Apa ya? Gue ga harus nyontain cua Gue deh Kayak gitu gitu Jadi kayak Ada part-part yang seharusnya Bukan partnya gue Tapi gue jadi sok tau Karena tidak ada Kan gimana ya Kalo rata-rata kebiasaan Kalo musisi itu kan Egonya tinggi-tinggi nih Hmm Nah kalo ga dikasih Plot-plot kerjaan yang Untuk Mengasih makan egonya masing-masing Itu akan Menurut gue Itu akan Pecah kecuali memang Sudah ditentukan Di satu band itu Punya leadership satu gitu Kita ngikutin Dan ngikutin aja gitu Gak apa-apa Tapi kalo misalkan di kota Karena memang Ini kan band yang memang Dirajang pencarian bakat Yang satu orang itu gak Maksudnya Antropersonil kan gak ada yang Saling kenal sebelumnya gitu Dengan Mereka juga best-best-best lagi Dimana yang best-best-best itu punya Punya ego Punya ide Yang memang liar juga gitu Nah itu yang akhirnya Kita Kita Jalanin selama 18 tahun kotak Sampai detik ini Apa Apa yang bisa kita jalanin Untuk bareng-bareng ya Seperti itu Fokuslah di musik Aku fokus Di lirik mungkin Bareng-bareng sama cua juga Terus juga sama Sosial media Cua Bagian looknya kotak Udah Jadi ya udahlah Kalau urusan aransemen Semua percaya Yes Kalau urusan visual Percaya Amat cua Kalau lirik Jadi kalaupun ada yang mau Ini gak usah terlalu maksain Lu lirik lu Gapan Tapi gak masalah Misalnya gini Kalau ngomongin lirik misalnya Kita bareng-bareng Misalnya aku Eh gue butuh bantuan tematik deh Ada dari masukan apa dari kalian Temat apa Bagian-bagian yang menjabarkan semuanya tuh ya gue Gitu Begitu pula cua misalnya cua Eh misalnya bangun di tempat ini kita pakai baju yang warna ini seru kali ya Aku gak punya gini-gini atau gak Jangan deh misalnya ini Masih bisa didiskusikan tapi hasil akhirnya kita percaya sama cua Dan akhirnya apa Pembagian job desk itu membuat kotak jadi lebih maksimal sebagai band Betul Lebih maksimal dan lebih sayang sama bandnya Karena lebih memiliki ya Betul Semua punya andil yang sama ya Betul Berarti tidak ada leader Di kotak tidak ada Gak ada Yang mengatur manager Yang mengatur job-job ya manager Tapi kalau dari kita sendiri kita bertiga Misalnya Gue mau Eh kayaknya udah bosan deh dengan konsep panggung seperti ini misalnya kayak gitu ya Kita bikin konsep yang lain yuk Nah kita barang-barang tuh ngegodok bertiga Ya kalau udah mentok banget kita hire orang lagi untuk Untuk kurusin itu gitu Tapi ya gak ada yang leader banget gitu yang menonjol sendiri Enggak sih Kalau yang paling tua siapa? Mama Dipanggil Mama kan Berarti kan sebentar lagi 20 tahun ya Iya Mau menyiapkan apa kotak? Insya Allah konser ya kayaknya Jadi selama 20 tahun berkaryanya kotak ini Pernah sih konser Konser tunggal pernah Cuman Kali ini tuh kayak pengen konser yang bener-bener kita sendiri yang Mengkonsepkan dari awal gitu Pengennya gitu Belum ada bayangan? Bayangan secara gamblangnya belum ada Secara detailnya belum ada Tapi kalau gamblangnya kayak cuma di satu detik entah itu di Jakarta entah itu di Jogja Oh gak mau ada? Road tour gitu itu belum sih Itu kayak pengen big bangnya tuh satu detik aja Pilihannya kenapa antara Jakarta atau Jogja? Karena salah di Jogja Biar dia seneng ya Iya betul Kita main di kota lo Kayak jauh-jauh lah ya Ya antara dia ke Jakarta atau kalian ke Jogja Kita lihat kos mana yang paling besar Iya yang paling besar ya Kalian ke Jogja Kan lebih banyak Kru kan di Jakarta semua kan? Iya Tapi kan bisa naik mobil Sekarang ada tol Kalau teknisi gitarnya Sela tinggal dimana? Jakarta Oh kasihan Gak juga sih kan karena alat-alat ada di Jakarta semua Oh alat-alat kalau alat-alat di Jakarta Jadi kalau manggung berangkat dari Jakarta alat-alat Ya betul Ya paling kalau misal ada gitar Sela yang baru Itu dia yang bawa dari Jogja Dia kan kolektor gitar Ya dia punya tempat buat menyembunyikan alat-alatnya Aku gak ngomong istri yang takut nonton Orang tua lo menyaksikan kesuksesan lo Apa komentar ya? Gak apa ya? Tanya sama nyokap gue aja deh mah Emang Ya pasti namanya orang tua kan bangga lah Maksudnya gue dicemplungin Tapi ternyata jadi Itu kan jadi suatu kebanggaan lah Ya Dengan proses yang kita jalanin juga gak Gak semudah lo tiba-tiba Tenar gitu juga kan Pasti nyokap gue Eh nyokap bokap gue sih kayak yang Ya sama-sama kita bersyukur gitu Maksudnya ternyata perjuangan sakit-sakitnya kita kemarin itu dibayar Tunai gitu sama Allah Dia gak pernah komentar Apa Soal Apa kesuksesan lo gitu? Gue paling males gue cerita-cerita itu Ntar sangkainya gue sok banget sih Ya gak apa-apa lah kan Tergantung niatnya Gak tau ya Kan justru biar inspiratif Aduh inspiratif ya Tanya nyokap gue aja lah Ya kan nyokap lu gak ada disini Ya itu Garis besar itu Intinya pasti bangga lah Pasti bangga udah itu ya Yang paling penting Yang paling gue inget sampe detik ini Dengan posisi yang sekarang Jangan pernah melupakan seorang Tantri Shalindri kelas hari Itu aja Seperti apa emang seorang Tantri Shalindri kelas hari itu? Anak Cimone yang lahir dari Cimone Jadi intinya Lagi diatas jangan terlalu ngeliat keatas terus Ingat juga yang di bawah Wah intinya itu begitu Jadi Tantri Shalindri itu kan Anak orang tua yang memang dilahirkan Didoakan Pengennya jadi anak yang memang Membanggakan keluarga Kalau Tantri Kotak kan sebagai topeng Sebagai penghibur gitu Jadi ya Jangan terlalu terus-terusan Hidup dengan Tantri Kotak gitu Jadi ya Kalau lu udah di bawah panggung ya jadi Tantri Shalindri aja Buat yang gak tau Cimone itu Apa? Kecamatan atau Atau kelurahan Atau apa tuh Kalau lu mau ke Cimone ya Dari Kampung Rambutan itu ada Bes 74 Apa? Itu nomor 74 jaman dulu Kalau sekarang udah gak ada kayaknya Juru apa jurusannya? Cikokol Cikokol Cimone Cimone Cikokol Cimone gitu Dari Rambutan Kampung Rambutan Iya 74 nih Kampung Rambutan Enggak dia itu Cimone Kecamatan berarti Lain lah kota Kota Kabupaten Kota Tangerang Jadi kota Tangerang Iya kan Tangerang Kecamatan Cimone Jaya Iya Cimone berarti kan Kota Madianya Tangerang Provinsinya Banten Bukan Tangsel Tangerang Kota Oh Tangerang Kota Seperti apa kehidupan di Cimone? Masih berlanjut sih nih Biar warga Cimone bangga Oh harus bangga dong Iya dia nih Coblos Tantri for Cimone satu Gila Apa ya? Apa tadi pertanyaannya kan? Seperti apa kehidupan di Cimone? Selain kayak anak-anak yang lain lah Naik angkot Dulu ya, dulu ya Dulu pas lagi masih di Cimone tuh Lebih banyak gue naik angkot Ya gue pernah liat lu di Instagram Nostalgia naik angkot ya Pake masker orang gak ada yang tau ya Kayaknya gue pake apa engga juga gak ada yang tau sih Makanya itu kelebihan gue untuk bisa nge-prank kemana-mana Sama aja lah sama orang-orang ya Hidup ala kadernya aja kemana-mana jalan kaki misalnya kan gue gak Bisa naik motor cuman kan Dulu tuh gak punya motor Motornya masih motor Apa namanya tuh? Gigi Kalo sekarang jaman metik Kalo sekarang jaman metik bisa kemana-mana naik motor gitu Terus ya naik angkot Ya sesederhana Manusia pada umumnya lah Gitu Teman kelas putri kebanggaan Cimone Aja Ya kalo di album 18 plus secara garis besar itu menceritakan apa? Digitalisasi Digitalisasi? Apa maksudnya? Tema keseluruhan album ini tuh digitalisasi Jadi keresahan-keresahan kita Terhadap era digital yang memang kan sekarang usia kotak 18 tahun Jadi kita mencoba untuk Masuk ke ranah anak-anak usia 18 tahun yang sedang getol-getolnya menggunakan sosial media Jadi Ada yang pertama judul lagunya Hantam Hantam tuh karena kebetulan kemarin itu kita Di approach untuk menjadikan lagu ini Jadi soundtracknya Original soundtracknya Dewa Gatot Kaca Jadi ya ada sedikit korelasi sama si cerita Cerita film itu Cuman Garis besarnya memang kan Lebih ke menghantam Hantam itu kan gak melulu kita Hajar keluar tapi lebih ke dalam gitu Jadi menghantam ego Terus? Terus abis di lagu Hantam Itu ada lagu Apa judul lagunya ya? Local Pride Local Pride kan karena Waktu itu tuh lagi era-eranya citayam Tapi lagu ini sudah jadi Si lagu-lagu ini Ini tuh kan banyak Era-era sosial media kan banyak flexing Banyak flexing dan akhirnya banyak orang juga yang Membanding-bandingkan Membanding-bandingkan kehidupan serata sosial melalui sosial media Jadi kita mengangkat Kalo lu bisa Pride dengan produk-produk lokal yang bisa Mungkin lu bisa combine dengan produk-produk Interlokal, internasional gitu Itu kan jadi lebih sesuatu yang membanggakan Apalagi lu bisa membuat produk-produk itu Ditengok gitu Maksudnya lu pake baju yang gak ada mereknya Tapi wah keren loh gitu Nah itu di Local Pride Bagus tuh kementerian perdagangan dan perindustrian ya Bisa tuh Menjadiin campaign ya Local Pride Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini it's okay not to be okay Ini tuh Apa namanya Ada korelasinya dengan Pembanding-bandingkan flexing itu Banyak orang-orang yang merasa dirinya itu Kerdil banget di sosial media Ketika dia memfollow seseorang Dia merasa Wah ini orang jalan-jalan ke luar negeri terus Gue kok di rumah aja sendirian ya Kok gue Jadi membanding-bandingkan itu yang Yang membuat kita Membuat gue pribadi Membuat lirik ini tuh kayak yang Enggak-enggak lu gak sendirian kok Banyak kok hal-hal orang-orang yang seperti itu Jadi itu Terus abis itu ada Subda Netizen Nah di Subda Netizen ini Kita kolaborasi sama Ras Muhammad Lirik ini tuh kayak lebih kepada Banyak-banyak banget Ya celotehan-celotehan netizen yang akhirnya punya Dampak positif ternyata Dari beberapa kasus yang akhirnya bisa terblow up Dari mulut-mulutnya netizen gitu Ada part Regenya berarti? Ada Di lagu ini kita eksplor banget Si Subda Netizen ini Jadi musiknya kotak untuk pertama kali bisa Nyentuh beat-beatnya Regenya Ada di lagu Subda Netizen Terus abis itu Buddha Konten ya Ketahuan dari judulnya memang kita ini kan Memang Buddha Konten Nah itu udah sih itu cukup ya Baru 6 Eh emang 6 Mini album Mini album Oh jadi memang temanya kehidupan digital sekarang Temanya itu Lu Buddha Konten gak? Buddha Konten Makanya gue ngomong itu tuh ngomongin diri gue sendiri gitu Jadi sebetulnya semua yang diceritakan itu Menceritakan diri sendiri juga ya? Ya jadi kan disini kita kan pelaku juga Pelaku netizen juga gitu Jadi gue mencoba untuk turun ke anak 18 tahun Padahal mah sebenernya gak melulu 18 tahun juga Semua juga Semua Buddha Konten gitu Apa-apa juga kontenin gitu Gue bangun tidurnya gue konten gitu kan Jadi ya Mencoba untuk mencari Apa ya Mencari apa yang gue rasa di era digital sekarang Ada usaha ini gak? Supaya tidak terlalu menjadi Buddha Konten lu nahan diri? Ada sekarang-sekarang Jadi setelah kemarin Terlalu banyak Gue tuh lagi mencoba untuk Tidak mau tahu Jadi kayak Detoks ya Detoks Detoks sosial media itu penting ternyata Sepenting itu Karena Berbagai macam informasi yang kita dapat Banyak secara bersamaan tuh Apa namanya Distraksinya Distraksi akan hal-hal yang pengen kita tuju tuh Jadi lebih banyak gitu loh Kang Misalnya kita lagi pengen Sesimpel Lagi nonton drakor Terus tiba-tiba ada Tidak muncul notifikasi apa Itu kan bisa kayak ke switch tuh Otaknya Dari yang nonton fokus nonton drakor Tiba-tiba Tiba-tiba pengen kesini pengen kesini Nah gue lagi mencoba untuk Tidak mau tahu Gue sempet Off social media paling lama Itu tuh kayak seminggu Karena kan gue kan yang megang kontennya kotak kan Jadi gak mungkin gitu gue Sebagai admin ya Bukan admin Tapi gue megang kontennya gitu lah Terus Jadi gak mungkin selama itu Tapi sangat ngaruh gitu Kalau misalkan kita Gak dikit-dikit update Gak dikit-dikit kepo Sama kehidupan orang Itu di kita tuh kayak Lebih sehat aja hidupnya Dan lebih awet baterai handphone ya Iya bener Iya bener Iya bener juga ya Terus Selain mendetoks gitu Apa rasanya Pengaruhnya Menjadi manusia seutuhnya gitu Gak Gak melulu Kita ngobrol nih Misalnya ngobrol gue dikit-dikit lihat handphone Dia ngobrol gitu Ngobrol pengen ngobrol apa Walaupun gue gak tau nih Misalnya Kang Soleh misalnya Udah update apa gitu Sosial media misalnya Gue gak tau Dan itu tidak membuat gue jadi Maksudnya kudet-kudet banget Jadi malah kita lebih asik gitu ngobrolnya Gak yang Apa ya Yang dikit-dikit update Kan ada orang-orang yang risih juga ya Pas lagi Kita ngobrol Tiba-tiba Ya guys kita lagi disini gini-gini Kan gue lagi gak mau ngonten gitu Dan itu gue merasakan Gue pernah di posisi itu Dikit-dikit ngonten Terus gue ngeliat temen gue Oh risih gak enak Dan gue pun merasakan juga Oh ternyata digituin tuh gak enak Orang kita lagi ngobrol Tau-tau lu story Iya Jadi terpaksa harus Langsung jaga image Kayak lu lah ya diprediksi ya Gak juga Kalau ini nih Minta ini dong apa Semboyan atau slogan hidup atau pegangan hidup yang lu pegang Supaya bisa dijadikan inspirasi buat teman sekelas Ini apa ya Ketika cer Dengarkan saya ya teman-teman Ini gak penting sebenernya Apa ikannya Pegangan hidup ya Kudu pegangan hidup Iya bebas Kalau gak sambil nunggu Apa inspirasi Minta ini dulu Merchandise Nah gitu dong Coba sambil dipikirkan Udah-udah dipikirkan Eh lu seneng Masih ini Drakor Ngikutin Drakor Enggak begitu Terakhir yang diikutin Hon Banjang Apaan tuh Kayaknya rumah Sunda Hon Banjang Hometown Cacaca Oh hometown Cacaca Coba ini Sambil nunggu Tantri Meng Apa Mau mikir kata-kata bijak Silahkan di tanda tangan dulu Tantri Itu yang ada tulisan hello my name is ya Sama di tote bagnya ya Dan buat teman sekelas Yang mau mendapatkan merchandise Podcast Night Class Atau merchandise-nya Authenticity Silahkan Lihat di e-commerce kita disini Di link ini Atau di website Authenticity.id Dikasih nama setelah tanda tangannya Oke Ini dijual ya guys Oke Nah ini ada tote bag bertanda tangan Tantri Kotak Silahkan teman sekelas yang mau mendapatkan tote bag ini Follow Instagram kami di Authenticity.id Nanti di Instagram Bakal ada kuis Untuk mendapatkan tote bag ini Gila Gua tanda tangan di bawah sole solihun loh Kebanggaan banget Dan juga silahkan itu Dilihat di Yang dipegang sama Tantri Itu Kaos Podcast Night Class Yang bisa teman sekelas dapatkan Jangan lupa di follow dulu Instagram kami At Authenticity.id Dan tunggu quiznya Oke Silahkan Tantri Apakah sudah ada kata-kata bijak untuk menutup perbincangan kita kali ini Ketika lo merasa sendirian Tenang Kamu tidak sendirian Ketika lo Ngerasa Terdesak dengan kondisi yang memang Gua gak mungkin bisa Maksimalin itu semua Pasti lo bisa Karena badai Pasti akan berlalu Semua akan baik-baik saja It's okay Not to be okay Harus ada Promo Boleh tepuk tangan dulu dong Untuk Tantri Shalindri Ikhlasari Ya selama Berapa jam ini kita Banyak ya Ya ampun Ini podcast terlama saya Selama sekian jam ini kita Berbincang Mendengarkan cerita-cerita Dari Tantri Kita melihat Perjalanan seorang Tantri Dari yang Gak ada isinya sih Banyak loh Dari yang anak Yang hampir Putus asa Karena melihat Sepertinya Masa depan Tidak cerah Terus tiba-tiba Dia menemukan Titik cerah Setelah Bermusik Dan setelah bermusik Dia Berkembang Sebagai seorang Pribadi Maupun Sebagai Sebuah grup Dan Dari sebuah grup pun Mereka Berkembang Dari grup yang Tadinya Di Atur Atau Karyanya Hanya Diarahkan Oleh orang lain Menjadi sebuah band Yang bisa Menentukan Karya sendiri Yang mungkin Terlihat enteng Tapi patent Dan Akhirnya Pilihan mereka itu Membuat Mereka menghasilkan Karya maksimal Dengan dua album Identitas Dan 18 plus Yang diproduceri sendiri Melihat perjalanan itu Saya bisa bilang bahwa Tantri Shalindri Ikhlas Sari Alias Tantri Kotak Naiklas Naiklas Paling susah dari podcast ini Bagian tadi Iya Iya Karena itu Menguras otak saya itu Kalau tadi mah Tidak menguras Tinggal ngobrol Yang itu tuh Tugas terberat saya Iya Inti Sari Iya Saya dibayar mahal Untuk itu Oh jadi mahal Soleh Shalihun Mahal Terima kasih ya Tantri Sama-sama Terima kasih Kang Soleh Sudah datang ke podcast Naiklas Jangan lupa Ditunggu Umroh bareng Kerabat Kotaknya Sama konser 20 tahunnya Siap Dan album 18 playsnya Silahkan Disimak ya Disimak Terima kasih sekali lagi teman sekelas Yang sudah mendengarkan podcast Naiklas Jangan lupa saksikan terus Podcast Naiklas Podcastnya mereka yang terus berkarya Namun tetap Authentic Hanya di Youtube channelnya Authenticity ID Saya Soleh Solehun Tantri Kotak Sampai jumpa di podcast Naiklas berikutnya Dadah Isabela Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yerush shot Si Jak dr